Season 255, Pemahaman Baru Kali ini, Long Chen telah mendapatkan lebih dari 800 ribu mayat naga beracun. Ketika mayat-mayat itu mendarat di tanah hitam dari ruang kekacauan utama, mereka dengan cepat dilahap, dan pohon iblis kilin surgawi mulai hidup sekali lagi. Ini memungkinkan Long Chen untuk sedikit rileks. Hanya dengan pohon iblis kilin surgawi dia hampir tidak bisa menggunakan armor pertempuran bintang 6. Memiliki kartu truf ini tersedia lagi membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Meskipun pohon iblis kilin surgawi belum sepenuhnya pulih, itu masih memberinya kepercayaan diri. Ayo pergi! Long Chen membawa Kili dan yang lainnya pergi, mengaktifkan daun sekali lagi. Sebuah rune muncul di dadanya, dan mereka diangkut ke lembah binatang buas. Ketika mereka tiba, Long Chen tidak bisa melihat Guoran dan yang lainnya dimanapun. Bos, di sini. Long Chen akhirnya melihat Guoran bersembunyi di dalam tumpukan puing dan melompat kaget. Guoran berlumuran darah, dan armornya rusak parah, diambang kehancuran. Apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Bos, jika Anda bukan bos saya, saya pikir Anda benar-benar mencoba menipu kami. Kami diserang oleh empat binatang peringkat 13 pada saat yang sama dan hampir mati. Jika bukan karena Wilde mematahkan sayap elang emas, kami tidak akan bisa lari. Guoran hampir menangis. Ini adalah pertama kalinya dia begitu sial sejak memasuki dunia bintang bidang surgawi. Binatang peringkat 413. Long Chen menghirup udara dingin. Prajurit ras luo spirit sama terkejutnya. Fakta bahwa Guoran, Yuezifeng, dan Wilde berhasil selamat dari serangan semacam itu adalah bukti betapa sulitnya hidup mereka. Long Chen melihat kekejauhan dan melihat darah segar di lembah. Pasti ada pertempuran berdarah, dan masih ada beberapa mayat yang tertinggal. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di dalam dengan waspada mengawasi sekeliling mereka. Namun, Long Chen tidak melihat satupun binatang peringkat 13. Saat itu, mereka bertiga telah bergabung untuk membunuh seekor binatang peringkat 13, tetapi itu telah menarik empat binatang buas yang menakutkan dari dalam. Yuezifeng telah melepaskan pedang kinya pada mereka berulang kali, tetapi pedang itu terlalu kuat untuk pedang kinya untuk meninggalkan luka fatal pada mereka. Saat pertempuran berlangsung, Yuezifeng hampir terbunuh oleh sayap elang emas. Beruntung Wilde cukup kuat, dan dia berhasil mematahkan sayap elang emas dengan baut pintunya. Baru kemudian mereka bertiga berhasil menggunakan kecepatan mereka untuk melarikan diri dari tiga binatang lainnya. Setelah melarikan diri, mereka tidak berani kembali. Jika mereka masuk lebih dalam, mereka akan terkepung dan mungkin akan mati di sana. Pada saat itu, hidup mereka benar-benar tergantung pada seutas benang. Mereka bertiga telah menunggu di sini sepanjang waktu sejak saat itu. Sekarang, Wilde sibuk memakan binatang peringkat tiga belas yang telah mereka bunuh, mulutnya berdarah. Bos, tempat ini terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka tidak bisa meninggalkan wilayah penghalang biru, kita tidak bisa menghadapi mereka, kata Guoran. Jika empat binatang peringkat tiga belas keluar dalam sekejap, lalu siapa yang tahu apa yang lebih dalam? Siapa takut? Saya telah mendapatkan barang-barang bagus. Long Chen mulai mengeluarkan kantung racun seukuran rumah yang diisi dengan cairan hitam. Ini adalah kantung racun naga racun. Guoran dengan hati-hati membuka salah satunya, hanya untuk menemukan bahwa racun itu tidak berbau, membingungkannya. Efil Moon mengatakan bahwa naga racun itu telah menghabiskan waktu lama memakan serangga iblis yang memperkuat racun mereka bahkan lebih dari yang kita lawan sebelumnya. Anda hanya perlu mengubahnya menjadi kabut racun, dan Anda dapat langsung meracuni semua binatang di sini. Saya sudah mencobanya, dan itu sangat nyaman, kata Long Chen. Guoran mengeluarkan panah dan mencelupkan panah ke dalam racun. Ketika dia mengeluarkannya, panah itu berubah menjadi hitam pekat. Racun itu secara otomatis bergabung ke dalam logam. Sial, ini benar-benar nyaman. Guoran segera mengeluarkan sejumlah besar panah dan peralatan. Setelah itu, dia menuangkan racun ke dalam tong raksasa, dan para pejuang ras luo spirit segera melangkah maju untuk membantu. Long Chen memperingatkan mereka semua untuk berhati-hati. Racun ini sangat kuat. Jika mereka tertusuk oleh panah beracun, itu bisa langsung merenggut nyawa mereka. Prajurit ras luo spirit juga tahu betapa menakutkannya hal-hal ini, dan mereka sangat lambat. Dengan bantuan mereka, segalanya berkembang pesat. Long Chen kemudian memanggil Guoran untuk mengubah penyengat racun, cakar racun, dan taring racun menjadi fragmen tulang kecil. Panah ras luo spirit terbuat dari kayu yang mengandung energi suci yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah menembus baju besi. Tapi panah itu tidak bisa diracuni. Namun, sengatan racun, cakar, dan taring ini sudah memiliki racun di setiap incinya. Mereka mengandung tiga jenis racun yang berbeda, satu untuk rasa sakit, satu untuk kelumpuhan, dan satu untuk korosi. Jika fragmen-fragmen ini memasuki tubuh binatang peringkat tiga belas, racunnya akan secara otomatis dilepaskan. Akibatnya, fragmen-fragmen inilah yang merupakan senjata pembunuh yang sebenarnya. Long Chen menyuruh Guoran mengikat potongan-potongan itu ke panah kayu. Jika ditembak ke tubuh binatang, maka mungkin bahkan binatang peringkat ke tiga belas tidak akan mampu bertahan ditembak oleh terlalu banyak. Akibatnya, jutaan prajurit ras luo spirit menjadi pembantu Long Chen yang paling bisa diandalkan. Guoran mengambil alih pecahan tulang racun, sementara para pejuang ras luo spirit dengan cepat meracuni panah. Dengan tenaga kerja mereka yang sangat besar, mereka selesai hanya dalam waktu setengah hari. Guoran sekarang percaya diri dan siap untuk menyerang kembali ke lembah. Namun, saat dia hendak menyerang balik, dia tiba-tiba dengan sopan berkata, Bos, sesuatu yang seburuk ini harus diserahkan kepada anda untuk memimpin. Adik laki-laki ini akan mendukungmu dari belakang. Petik 2 Long Chen melengkungkan bibirnya. Guoran sangat khawatir dengan armornya yang rusak dan tidak ingin menjadi yang terdepan. Kamu bisa tinggal dengan kili dan mengontrol tempo medan perang. Zifeng, Wilde, dan saya sendiri sudah cukup. Long Chen menyerbu ke lembah, dengan Wilde dan Yue Zifeng mengikuti. Begitu mereka memasuki lembah, raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Binatang buas itu memelototi Long Chen melalui penghalang biru dengan cahaya tak menyenangkan di mata mereka. Tampaknya mereka menunggunya masuk sehingga mereka bisa merobeknya berkeping-keping. Membagi surga 8 Long Chen menyapu Efil Moon secara horizontal, dan bulan sabit hitam melesat keluar. Itu dengan cepat tumbuh saat terbang di udara. Setelah itu, Long Chen mengikuti bulan sabit ini ke depan. Baru sekarang aku mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu tentang esensi bentuk ke-8. Sementara bila meninggalkan tubuh, jiwa berada di dalamnya. Baru kemudian serangan itu mengandung jiwanya sendiri. Saya tidak pernah dapat menemukan perasaan itu sebelumnya, tetapi saya dapat merasakannya dengan mudah sekarang. Apakah itu karena bintang ke-6? Tanya Long Chen. Saat bulan sabit meninggalkan Efil Moon, Long Chen merasakan hubungan halus antara itu dan jiwanya. Sebelum ini, serangan bentuk ke-8 akan memiliki kekuatannya terus-menerus turun segera setelah meninggalkan pedangnya. Bentuk ke-8 adalah yang terkuat saat dilepaskan. Saat terbang di udara, kekuatannya mulai menyebar, dan tidak mungkin untuk memusatkannya. Itu adalah masalah umum dengan semua keterampilan pertempuran. Namun, dalam pertempuran antara para ahli, siapa yang akan membiarkan Long Chen melepaskan serangan terkuatnya tepat di sebelah mereka? Itulah mengapa pembunuh begitu menakutkan karena kekuatan mereka terkonsentrasi dan meletus dalam sekejap. Serangan seperti itu adalah yang paling berbahaya. Namun, tidak peduli seberapa mematikan serangan itu, jika tidak bisa mencapai lawan, itu tidak ada artinya. Jadi hal yang paling menakutkan tentang pembunuh bukanlah serangan mereka, tetapi teknik gerakan mereka yang seperti hantu. Selain serangan pembunuh, serangan lain pada dasarnya semua serangan skala besar. Setelah serangan meninggalkan tubuh, itu akan meninggalkan kendali pengguna. Ini adalah pengetahuan umum. Namun, sekarang Long Chen telah mendapatkan wawasan tentang dunia lelaki tua itu. Ketika bentuk kedelapan dari Split the Heavens meninggalkan tubuhnya, dia bisa menggabungkan jiwanya dengan itu, memperkuatnya saat melewati udara. Bulan Sabit terus tumbuh, dan gemuruh terdengar. Seolah dunia terbelah menjadi dua. Guoran dan Yue Zifeng tercengang melihat ini. Mereka telah melihat Long Chen menggunakan Split the Heavens berkali-kali, tetapi mereka belum pernah melihat fenomena seperti itu. Bulan Sabit tidak berhamburan, tetapi malah tumbuh semakin kuat. Ini sudah lolos dari rana akal sehat keterampilan pertempuran dan seni magis. Akhirnya, Bulan Sabit menimpa binatang-binatang itu, merobek penghalang biru. Binatang-binatang itu dipotong semudah tahu, dan darah memenuhi udara. Namun hal yang paling mengejutkan adalah bahwa biasanya serangan Long Chen akan meledak pada saat ini, tetapi sekarang terus berlanjut melalui binatang buas. Long Chen mengikuti serangannya, indera kedewaannya masih terkunci pada Bulan Sabit Raksasa. Pada saat itu, dia merasa seperti penguasa langit dan bumi, seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk memisahkan langit dan bumi, seolah-olah semua tahu di dunia ini ada untuknya. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Long Chen fokus pada serangannya karena dia harus sepenuhnya memahami kekuatan ini. Jika dia tidak bisa, maka apakah dia bisa meniru serangan ini lain kali akan tergantung pada keberuntungan. Binatang yang tak terhitung jumlahnya dipotong menjadi dua oleh serangan Long Chen seperti gandum yang dituai. Pemandangan itu mengejutkan para prajurit Ras Luwospirit. Surga, seperti yang diharapkan dari putra yang dinubuatkan. Dia hanya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, seru para pejuang Ras Luwospirit. Mereka telah menyaksikan Long Chen menggunakan bentuk kedelapan dari Split the Heaven sebelumnya, tetapi kali ini serangannya berkali-kali lebih kuat. Hanya dalam beberapa hari, dia berhasil mengubah teknik yang sama sepenuhnya. Mau tak mau mereka terpana oleh bakat dan kemampuan pemahaman Long Chen. Tingkat pertumbuhannya sangat mencengangkan. Bila raksasa menyapu seluruh lembah sebelum akhirnya meledak, berubah menjadi kumpulan rune. Setelah rune itu memudar, itu mengungkapkan sebuah lembah yang kosong dari binatang buas. Sial, bos tumbuh semakin mengerikan. Guoran terkesima. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar dari saluran di belakang lembah. Binatang yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan. Bos, hati-hati. Keempat orang itu telah keluar lagi. Teriak Guoran. Dia melihat empat binatang yang hampir membunuh mereka di dalam gelombang binatang itu. Armor Pertempuran Enam Bintang. Enam Bintang menyala di dalam cincin surgawi Longchen dan aura mengamuk meletus. Di hadapan badak raksasa, dia melepaskan satu pukulan ke kepalanya. Bab 2542 Hutan Iblis Raksasa. Ledakan. Badak raksasa dikirim jatuh kembali oleh pukulan Longchen. Setelah itu, gelombang besar bumi meledak, dan bahkan tiga binatang peringkat 13 lainnya terpengaruh dan terhuyung mundur. Berengsek. Rahang Guoran jatuh. Binatang peringkat ke-13 itu sangat kuat. Saat itu, mereka terpaksa melarikan diri secara menyedihkan oleh mereka. Pedang Ki Yue Zifeng hanya mampu meninggalkan luka di leher mereka dan tidak dapat menyebabkan luka yang mematikan. Oleh karena itu, adegan ini sulit dipercaya. Namun, ketika badak dikirim jatuh kembali, darah segar mengalir keluar dari lengan Longchen. Seperti yang diharapkan, itu masih tidak bagus. Kekuatan ini terlalu kejam. Tidak peduli seberapa hati-hati saya, itu tidak berguna. Longchen melihat lengannya yang berdarah dan menghela nafas. Namun, dia juga terkejut dengan betapa kuatnya Six Star Battle Armor, dan dia menantikan saat dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Longchen mundur dari keadaan Six Star Battle Armor. Setelah itu, dia menebas Evel Moon di leher badak, berteriak, Zifeng. Yue Zifeng langsung mengerti dan melepaskan seberkas pedangki. Serangan Longchen menyebabkan suara retak ketika mendarat di leher badak. Meskipun dia berhasil mematahkan tulangnya, dia tidak dapat memotong kepalanya. Tepat pada saat itu, serangan Yue Zifeng secara akurat mendarat di luka yang dibuat Longchen. Darah memercik dan kepala seukuran gunung terbang ke udara. Apa? Longchen melompat, tidak menyangka serangan Yue Zifeng benar-benar membunuhnya. Dia mengira paling banyak, Yue Zifeng mungkin bisa memotong tulangnya dan bukan seluruh kepalanya. Berkat serangan pedang bos barusan. Karena itu, saya berhasil menembus kemacetan yang telah menjebak saya selama bertahun-tahun, kata Yue Zifeng penuh semangat. Ketika Longchen menggunakan esensi sejati dari bentuk kedelapan Split the Heavens, itu memberi Yue Zifeng percikan wawasan yang dia butuhkan untuk menembus kemacetannya. Pedang daunya membutuhkan pemahaman, dan wawasan Longchen memungkinkan dia untuk memahami aspek pedang daunya juga. Pemahaman inilah yang kemudian membuat kekuatan pedang daunya miliknya melambung. Ledakan. Tepat pada saat itu, baut pintu Wilde menabrak elang emas. Kedua belah pihak dipukul mundur. Lagi. Baik. Longchen dan Yue Zifeng meraih kesempatan itu, sekali lagi menyerang dari kiri dan kanan. Pedang ki dan gambar pedang membuat kepala elang terbang. Setelah dua serangan, sedikit kemerahan muncul di wajah Yue Zifeng. Dia baru saja akan menyerang binatang peringkat ke-13 ketika Longchen tiba-tiba berteriak padanya. Zifeng, berhenti. Mundur. Yue Zifeng menatapnya kosong, tapi dia masih terbang kembali. Longchen meraih Wilde dan juga mundur, tetapi dia tidak lupa untuk mengambil dua mayat di tanah. Guoran, serang, teriak Longchen. Akibatnya, panah menghujani dan raungan menyedihkan datang dari binatang buas itu saat mereka jatuh. Racun naga racun begitu kuat sehingga bahkan binatang buas yang kuat ini hanya mampu berjuang untuk beberapa saat sebelum mati. Bos, aku, Yue Zifeng tiba-tiba merasakan dunia berputar di sekelilingnya, seperti dia akan pingsan. Jiwamu terpengaruh. Baru saja, pasti ada yang salah dengan dua seranganmu. Saber dao tidak cocok untuk pedang dao Anda. Anda dapat menggunakannya sebagai referensi, tetapi Anda tidak dapat menirunya, kata Longchen. Setelah Yue Zifeng melepaskan serangan keduanya, Longchen melihat sesuatu yang aneh. Kekuatan spiritual Yue Zifeng hanya bisa dianggap rata-rata karena seorang pembudidaya pedang tidak mengolah tubuh, jiwa, atau seni magis. Mereka hanya mengolah pedang di tangan mereka. Selain pedang dao mereka, segala sesuatu tentang mereka kurang. Bentuk kedelapan dari Split the Heavens membutuhkan kekuatan spiritual yang mendominasi sebagai fondasi. Itu sangat berbeda dari serangan pedang dao yang ringan dan anggun. Meskipun keterampilan pemahaman Yue Zifeng sangat tinggi, dia belum sepenuhnya memikirkannya dan sudah menggunakan pemahaman barunya. Karena itu, serangannya barusan sedikit menyimpang dari pedang dao, menghasilkan serangan balasan. Itu sebabnya Longchen segera memberi perintah untuk mundur. Jika mereka dikelilingi oleh binatang buas itu, dia tidak akan bisa menjaga Wilde dan Yue Zifeng. Ledakan Seperti yang diharapkan, bahkan binatang peringkat 13 tidak dapat menahan racun. Seekor harimau tutul akhirnya jatuh ke tanah setelah berubah menjadi landak karena hujan panah. Itu telah disambar oleh puluhan ribu anak panah. Meskipun panahnya nyaris tidak bisa menembus kulitnya yang keras, racunnya terlalu kuat. Binatang peringkat ke-13 lainnya juga mengeluarkan satu raungan tidak mau terakhir sebelum ambruk. Adapun binatang buas lainnya yang menyerbu, mereka juga jatuh ke tanah. Sebuah gunung mayat dengan cepat menumpuk. Wilde, tahan garisnya, cepat bersihkan medan perang. Teriak Longchen. Dia menyuruh prajurit ras luo spirit menekan saluran dengan panah mereka, sementara yang lain dengan cepat meraih semua mayat. Setelah hanya beberapa detik, gemuruh datang dari saluran, dan semakin banyak binatang peringkat 13 terbang keluar. Melihat itu, Longchen segera memberi perintah untuk mundur. Longchen dan yang lainnya dengan cepat mundur keluar penghalang. Hanya dalam beberapa saat, ruang di dalam penghalang sudah dipenuhi dengan binatang buas yang kuat. Di antara mereka ada lebih dari 10 binatang peringkat 13. Mereka meraung dengan marah, tetapi mereka tidak berani menyerang keluar dari cahaya biru. Longchen membawa semua orang pergi. Menemukan tempat terpencil, mereka mulai menghitung rampasan pertempuran mereka. Zifeng, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Longchen. Bos, saya mungkin perlu mengasingkan diri untuk mencerna percikan ini sepenuhnya, kata Yue Zifeng. Longchen mengangguk. Dia kemudian mengirim Yue Zifeng kembali ke pohon induk, tempat terbaik untuk mengasingkan diri. Setelah Yue Zifeng sepenuhnya menjelajahi wawasan barunya, Longchen percaya bahwa dia akan jauh lebih menakutkan. Mayat 4 binatang peringkat 13 diberikan kepada Wilde. Karena daging mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan Wilde hanya bisa memakannya satu suap pada satu waktu. Juga, itu adalah hal yang baik bahwa dia kebal terhadap racun dan bisa memakan dua binatang yang telah diracuni sampai mati. Adapun mayat lainnya, Longchen melemparkan mereka ke ruang kekacauan utama. Pohon Iblis Kilin Surgawi telah tumbuh sedikit lesu setelah dia mengaktifkan Six Star Battle Armor dan perlu menyembuhkan lengannya, tetapi dengan penambahan jutaan mayat, kerugian itu dapat diabaikan. Ada begitu banyak mayat sehingga tidak ada cukup ruang untuk menempatkan mereka semua. Oleh karena itu, Longchen berakhir dengan segunung mayat di atas tanah hitam. Mereka perlahan-lahan dilahap. Setelah itu, energi kehidupan yang melimpah menyebabkan pohon Iblis Kilin Surgawi tumbuh liar. Karena tidak ada cara bagi Longchen untuk menumbuhkan hutan pohon induk, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada pohon Iblis Kilin Surgawi. Mereka awalnya mencapai ketinggian 300 meter, tetapi ketika sejumlah besar energi kehidupan memenuhi ruang ini, mereka dengan cepat tumbuh. Setelah hanya dua jam, semua mayat diserap, dan pohon Iblis Kilin Surgawi mencapai ketinggian 3000 meter. Mereka telah tumbuh 10 kali lebih tinggi, tetapi jumlah energi kehidupan yang dikandungnya lebih dari 100 kali lipat. Pada titik ini, mereka akhirnya tumbuh dari keadaan awal mereka. Cabang dan daun tumbuh, tumbuh ke segala arah. Ayo kembali ke Poison Dragon Abyss. Longchen sangat bersemangat sehingga dia hampir mulai berteriak. Jika pohon Iblis Kilin Surgawi memiliki energi kehidupan sebanyak ini dalam pertempuran terakhir, dia akan mendominasi medan perang. Bahkan jika dia terus-menerus terluka dan sembuh saat dia bertarung, dia akan bisa membuat mereka kelelahan sampai mati. Selama dia tidak terbunuh dalam sekejap, dapat dikatakan bahwa dia juga memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Adapun luka daun di tubuhnya, meskipun pohon induk tidak berdaya untuk menyembuhkan mereka, pohon Iblis Kilin Surgawi menyebabkan mereka cepat sembuh sekarang energi kehidupan mereka telah mencapai tingkat seperti itu. Akibatnya, Longchen bisa dikatakan telah pulih ke kondisi puncaknya. Setelah itu, mereka kembali ke Poison Dragon Abyss. Saat kekuatan spiritual Longchen pada dasarnya telah pulih, Evil Moon melepaskan tekanan naganya sekali lagi. Dalam perjalanan mereka, Guoran dan yang lainnya membunuh naga beracun yang ketakutan dan memanen karung racun mereka dan hal-hal lain. Kali ini, Longchen pergi lebih dalam dari sebelumnya, dan dia akhirnya melihat sarang naga sepuluh ribu raksasa. Tetapi pada titik ini, kekuatan spiritualnya habis sekali lagi. Setelah membersihkan medan perang, dia tidak menunggu lebih banyak naga beracun keluar, dan mereka mundur lagi. Mereka kemudian kembali ke lembah binatang dan melepaskan panah beracun mereka, membunuh binatang buas. Setelah menggunakan panah racun mereka, mereka berburu lagi di Poison Dragon Abyss dan seterusnya. Hal-hal berulang dengan sendirinya. Setelah tujuh hari penuh, Longchen tidak tahu berapa banyak naga beracun yang telah dia bunuh atau berapa banyak binatang buas yang telah mereka kumpulkan. Bagaimanapun, hanya Wilde yang sudah memiliki 230 mayat binatang peringkat 13. Itu belum termasuk yang dia makan. Selain itu, pohon iblis kilin surgawi sedang berkembang. Mereka akhirnya mencapai ketinggian 300 mil. Masing-masing dari mereka mengandung jumlah energi kehidupan yang menakjubkan. Rasanya seperti Longchen memiliki musim semi-kehidupan yang tak ada habisnya sekarang. Bos, naga beracun semuanya telah terbunuh. Guoran mengangkat bahu, berdiri di dalam sarang 10 ribu naga. Berengsek, sayang sekali energi keempat tulang surgawi telah tersedot. Yah, jika bukan karena itu, itu tidak akan mampu menghasilkan begitu banyak naga beracun, kata Longchen dengan menyesal. Baiklah, panggil Zauritian untuk melakukan pekerjaannya. Dia bisa menyerap sarang 10 ribu naga. Pasti ada sejumlah besar logam abadi yang terkandung di dalamnya. Petik 2. Bab 2543 Ketakutan Longchen Di depan tatapan kaget semua orang, sarang 10 ribu naga raksasa mulai berubah menjadi reruntuhan. Longchen, Guoran, kematianmu tidak akan baik. Kecuali kamu membunuhku, aku pasti akan membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ceritan menyedihkan Zauritian datang dari meja tempa. Suaranya penuh dengan kebencian yang pahit, karena dia telah diubah menjadi alat Guoran untuk mengekstraksi logam. Dengan rune meja tempa yang menekannya, dia bahkan tidak bisa melawan. Dia hanya bisa dengan patuh menyerap logam abadi untuk Guoran, dan begitu kekuatannya mencapai tingkat tertentu, Guoran akan mulai memaksa logam abadi itu keluar dari tubuhnya. Guoran sangat berhati-hati tentang ini. Dia tidak ingin Zauritian pulih terlalu banyak dan dapat membuka segelnya, jadi dia segera menghancurkan logam itu darinya begitu Zauritian telah menyerap cukup banyak. Kebencian Zauritian terhadap Guoran tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata karena dia telah menggunakan semua kata-kata kutukan yang dia tahu. Dia bahkan telah membuat beberapa yang baru, tetapi itu tidak menyelesaikan kebencian di hatinya. Untungnya, Guoran sudah terbiasa dengan kutukannya, dan dia terus memukulnya dengan palu, menyebabkan logam abadi terbang keluar dari tubuh Zauritian. Setelah selesai, dia pergi bersama Longchen. Saluran di lembah binatang juga telah dikosongkan, dan mereka akhirnya melihat apa yang ada di sisi lain saluran. Itu adalah altar raksasa. Binatang buas telah terbunuh, jadi tidak perlu mempertahankan saluran ini. Longchen kemudian menghancurkan altar, memutuskan saluran ini antara Starfield Divine World dan dunia apapun yang berasal dari binatang buas. Kedua wilayah telah dihancurkan oleh Longchen. Setelah beberapa saat, Longchen bersiap untuk pergi ke lembah kalajengking surgawi, tetapi Lingxi menghentikannya. Lingxi berkata bahwa ngarai kalajengking surgawi sekarang adalah satu-satunya area pelatihan dari dunia bintang bidang surgawi. Tidak baik untuk menghancurkannya. Selanjutnya, ngarai kalajengking surgawi adalah yang terlemah dari tiga wilayah. Meninggalkan satu tempat bagi prajurit Rasluo Spirit untuk berlatih itu bagus. Selain itu, mereka tidak bisa mengancam keselamatan Rasluo Spirit. Karena alasan itu, Longchen meninggalkan ngarai kalajengking surgawi apa adanya. Setelah itu, dia membawa semua orang kembali ke pohon induk. Di sana, dia melihat semua orang telah naik ke puncak pohon induk dan pergi mengasingkan diri. Naga petir dan naga api sudah selesai dengan pelatihan mereka. Sayangnya, energi api dan kilat di sini hanya cukup untuk memungkinkan mereka memulihkan energi mereka, bukan untuk membuat terobosan. Karena tinggal lebih lama tidak ada artinya, mereka kembali ke tubuh Longchen. Longchen juga berencana pergi ke pengasingan. Tungku pemurnian bulan dan bintang dan tungku bulan iblis telah memurnikan sejumlah besar pil untuknya yang dapat memungkinkannya untuk maju. Bos, jangan pergi mengasingkan diri. Jika Anda melakukannya, saya akan sendiri. Saya tidak bisa pergi mencari biji sendiri. Bagaimana jika saya bertemu Feng Fei atau Yeming? Aku bahkan tidak memiliki baju perangku lagi. Siapa yang tahu apakah Zauritian punya cara untuk mengirim pesan ke Feng Fei? Anda harus berjaga-jaga, atau saya tidak bisa keluar, kata Guoran. Meskipun Guoran dapat dengan cepat memindahkan dirinya dalam jangkauan wilayah pohon induk, lawan seperti Feng Fei lebih dari mampu mengunci ruang dan mencegahnya melarikan diri. Karena Guoran memiliki Zauritian di tangannya, dia ingin menggunakannya sepenuhnya. Selain itu, tujuan Guoran adalah untuk mengumpulkan semua biji dari dunia bintang bidang surgawi, jadi dia sangat ingin memulai. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Saya bisa berkultivasi saat Anda mengumpulkan biji, kata Longchen. Dia bisa makan pil di mana saja. Setelah itu, Longchen dan Guoran dengan cepat diangkut ke salah satu deposit mineral terbesar di Starfield Divine World. Menurut Lingxi, ada lebih dari 10 urat biji besar di Starfield Divine World. Vena biji itu begitu besar sehingga bahkan seseorang seperti Zauritian akan membutuhkan beberapa abad untuk menyerap semuanya. Oleh karena itu, Lingxi hanya menunjukkan 4 urat nadi yang paling murni, dan Longchen serta Guoran memilih untuk pergi ke salah satu lokasi itu. Setelah tiba, mereka melihat pegunungan emas. Sial, logam abadi sudah terungkap di permukaan. Kemurnian vena ini sangat tinggi. Seru Guoran, dia dengan cepat mengeluarkan meja tempanya. Tak perlu dikatakan bahwa Zauritian benar-benar luar biasa. Vena biji raksasa ini dengan cepat meredup, dan hanya dalam setengah hari, sebagian besar biji itu tersedot. Kemudian, Guoran mulai bekerja dengan palunya. Di antara teriakan dan kutukan Zauritian, serpihan logam abadi terbang keluar. Setelah itu, Guoran menyimpannya dan melanjutkan mengumpulkan biji. Vena raksasa ini dipenuhi dengan logam abadi yang berharga dan bukan hanya satu jenisnya. Ada ratusan logam abadi yang berbeda di sini. Itu adalah tempat yang sangat langka. Guoran sangat menyukai tempat ini karena berbagai macam logam abadi berarti dia bisa menempa baju perang yang lebih kuat untuk dirinya sendiri. Saat Guoran mulai bekerja, Long Chen tidak mengendur. Dia mengawasi Guoran, sementara dia meminum pil. Langkah keempat Netter Passage adalah puncak alam Netter Passage, Heaven Stage ke-9. Namun, Long Chen memiliki 13 Heaven Stages untuk dilalui karena seni tubuh Hegemon bintang 9. Dia saat ini berada di Heaven Stage ke-9. Itu adalah akhir dari alam Netter Passage untuk orang lain, tetapi tidak untuk Long Chen. Dia tidak tahu bagaimana Heaven Stages terakhir ini seharusnya dikultifasikan. Yang dia tahu hanyalah dia perlu mengonsumsi pil jika dia ingin maju. Ketika dia telah mencapai langkah keempat Netter Passage, dia mengandalkan musim semi hidup dan mati. Tapi sekarang dia harus bergantung pada pil obat. Selama waktu ini, Moon and Star Ravening Furnace dan Demon Moon Furnace telah memurnikan gunungan pil. Melihat pil itu, Long Chen merasa mual. Perutnya memberontak. Setelah itu, Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan kemampuan Dewa Swallow the Heavens, Devor the Earth dari ras naga jahat. Dalam keadaan ini, perut Long Chen seperti ruang yang melahap. Berengsek, aku akan habis-habisan. Long Chen mengambil keranjang berisi pil roh dan pil iblis, yang semuanya adalah pil raksasa kelas atas. Long Chen kemudian membuka mulutnya, dan pil itu mengalir ke tubuhnya. Gemuruh terdengar saat pil-pil itu masuk ke perutnya. Mereka seperti gunung berapi yang meledak, melepaskan sejumlah besar energi. Long Chen mengharapkan dampak yang kuat dari mengonsumsi begitu banyak pil. Namun, itu tidak sebesar yang dia harapkan, karena dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Perutnya hanya keroncongan. Kamu telah mengaktifkan Six Star Battle Armor, dan tubuh fisikmu menjadi lebih kuat karenanya. Pil ini tidak bisa melukaimu, jadi kamu bisa tenang, kata Evil Moon. Jadi begitu, Long Chen segera mulai melahap semakin banyak. Jika sebelumnya, dia perlu istirahat sejenak setelah mengonsumsi begitu banyak pil untuk mencerna energi obat. Tapi sekarang dia tidak perlu istirahat. Perutnya bisa menahan aliran energi obat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Long Chen dapat dengan jelas merasakan energi obat mengalir ke arah Feng Fu, Aliot, Life Faith, Enlightenment Palace, dan Divine Gate Stars. Namun, energi itu tidak dibagikan dengan bintang nether gatek enam. Energi pil hanya mengalir ke lima bintang. Mungkinkah tiga heaven stages terakhir dari alam nether passage ada hubungannya dengan lima bintang? Cincin surgawi Long Chen secara otomatis muncul bersama dengan energi hitam dan putih di dalam lima bintang. Energi hidup dan mati menghubungkan mereka. Jika dia membiarkan energi hidup dan mati ini untuk menghubungkan lima bintang, maka tidak mungkin itu bisa membuat siklus. Itu karena ada bintang tambahan yang mengganggu siklus, bintang kenam, bintang nether gatek. Itu sudah ditakdirkan. Hati Long Chen tenggelam, dan dia mulai berkeringat. Bahkan Evil Moon pun terdiam. Sepertinya urutan kultifasi saya salah. Suara Long Chen bergetar. Aku ingin menghiburmu, tapi kamu orang yang pintar. Evil Moon menghela nafas. Hanya pada saat ini dalam kultifasinya Long Chen menyadari bahwa energi hidup dan matinya mencoba memasuki citra bintang lima titik. Itu sangat cocok dengan gambar five star battle armor. Namun, sekarang dia sudah memanggil six star battle armor, nether gatek star bersinar terang. Lima bintang di cincin surgawi telah menjadi enam. Itulah sebabnya ketika energi hidup dan matinya mencoba menghubungkan lima bintang, itu berulang kali gagal. The nether gatek star mengganggu aliran energi hidup dan mati. Keringat membasahi punggung Long Chen, dan dia memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Itu adalah dilarang untuk sepenuhnya mengaktifkan bintang ke enam di alam nether passage. Akibatnya, dia sekarang tidak tahu bagaimana dia seharusnya mengambil langkah terakhirnya di alam nether passage. Apakah kultifasinya dari teknik kultifasi tak tertandingi ini akan lumpuh seperti ini? Long Chen merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia lumpuh seperti ini, maka tidak akan ada tempat baginya untuk pergi di dunia ini. Semua orang yang dia sayangi akan mati bagi musuh-musuhnya. Memikirkan hal ini, tangan Long Chen bergetar. Di kejauhan, Guoran masih memukul Zauri Tian, tidak merasakan ketakutan Long Chen. Kepala Long Chen kosong, dan telapak tangannya berkeringat. Energi hidup dan matinya terus mencoba dan memadatkan bintang lima titik di cincin surgawinya, tetapi itu tidak berguna. Setelah itu, suara aneh mulai datang dari lima bintang di cincin surgawinya. Setelah mendengar itu, Long Chen merasa jantungnya tidak lagi berdebar. Dia merasa seperti surga sedang mempermainkan dia. Dia hampir bisa mendengar takdir menertawakannya. Hal paling kejam di dunia ini adalah memberimu harapan tanpa akhir dan kemudian memberimu keputusasaan. Dengan jalur kultifasinya terputus, semua mimpinya menjadi ilusi. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuka rahasia asal-usulnya. Long Chen mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, giginya berderit dan rambutnya berdiri. Dia sangat marah. Mengapa seni tubuh hegemon bintang sembilan mempermainkannya? Mengapa ingatan Pil Soverein tidak menyebutkan ini? Mengapa tidak ada yang menunjukkan tabu kultifasi raksasa seperti itu? Long Chen, tenanglah. Mungkin ada cara lain? Teriak Efil Moon saat melihat kegelapan muncul kembali di mata Long Chen. Tenang. Persetan itu. Karena saya telah menyimpang dari teknik kultifasi yang benar, saya akan menyimpang sampai akhir. Long Chen mengeluarkan raungan marah. Setelah itu, energi hidup dan mati yang mengalir di dalam cincin surgawinya tiba-tiba meledak. Bab 2544 membuat pintu samping. Tahap surga ke-10 dari Netter Passage. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan impulsif. Efil Moon berteriak kaget, merasa seperti Long Chen sudah gila. Energi hidup dan mati di dalam cincin surgawinya Long Chen dengan sia-sia mencoba menciptakan bintang lima poin. Namun, energi itu tiba-tiba meledak, dan Long Chen batuk seteguk darah. Kamu gila, Anda ingin secara paksa mengubah sirkulasi teknik kultifasi Anda. Petik 2. Ini bukan teknik kultifasi biasa. Seni tubuh Hegemon bintang 9 adalah sesuatu yang bahkan membuat Efil Moon merasa takut. Itu pasti memiliki asal yang menakutkan. Sekarang Long Chen telah mengolahnya dalam urutan yang salah, dia ingin secara paksa mengubah dasar tekniknya. Tapi apakah itu benar-benar mungkin? Setiap teknik kultifasi yang diwarisi telah diturunkan oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya yang telah meningkatkannya sebanyak mungkin. Dapat dikatakan bahwa setelah melalui ribuan dan ribuan revisi, mereka bahkan telah menerima persetujuan dari Tao Surgawi. Oleh karena itu, setiap teknik kultifasi yang tersisa di dunia dapat dikatakan sesempurna mungkin. Bahkan keterampilan pertempuran atau seni magis biasa pada dasarnya diatur dalam batu dan tidak dapat diubah, apalagi teknik seperti seni tubuh Hegemon bintang 9. Meskipun raungan Efil Moon, Long Chen tidak berhenti. Selanjutnya, Efil Moon tahu karakter Long Chen. Dia tidak akan mengubah keputusannya tidak peduli siapa yang mencoba meyakinkannya. Pada akhirnya, Efil Moon terdiam, menghela nafas. Bintang 5 poin terus muncul di dalam cincin Surgawi Long Chen dan kemudian meledak. Akibatnya, Long Chen berulang kali meretas darah. Tampak khawatir, Guoran berlari, hanya untuk Long Chen memberi isyarat agar dia menjauh. Dia tidak punya jalan lain untuk dilalui. Dia tidak memiliki dantian, jadi dia tidak bisa mengolah teknik kultifasi lainnya. Seni tubuh Hegemon bintang 9 adalah satu-satunya pilihannya. Kamu akan mematahkan dan tunduk pada keinginanku. Long Chen meraung dengan marah. Bintang ke-6 bergetar, secara paksa mengubah bentuk bintang 5 titik. Tiba-tiba, retakan menutupi seluruh tubuh Long Chen. Seolah-olah dia akan meledak. Long Chen, berhenti. Teknik kultifasi pada level ini tidak dapat diubah oleh siapapun, bahkan dewa. Efil Moon akhirnya mau tidak mau menyela lagi. Jika ini terus berlanjut, Long Chen akan mati. Saya menolak untuk mempercayainya. Karena dia memilihku, dia seharusnya tidak mencoba menggodaku. Karena itu milikku, dia harus melayaniku. Saya tidak akan dikendalikan olehnya. Saya adalah saya, dan tidak ada yang bisa mengendalikan saya. Aku akan bertaruh. Mulai hari ini dan seterusnya, itu akan tunduk padaku. Seni tubuh hegemon bintang 9 ini milikku. Long Chen mengatupkan giginya. Dia samar-samar menyadari sesuatu. Namun, realisasi ini tidak dapat dikonfirmasi, dan karena dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa bertaruh. Jika dia menang, dia bisa melanjutkan jalannya. Jika dia kalah, semuanya akan berakhir. Semua yuan spiritual, energi fisik, dan kekuatan spiritual Long Chen mengalir ke ruang astralnya dan kemudian mengalir ke enam bintangnya. Ini berlawanan dengan aliran normal energi enam bintang yang memasuki ruang astralnya dan kemudian ke seluruh tubuhnya. Gemuruh terdengar dan kekuatan mengamuk bentrok dengan bintang 5 poin di cincin surgawinya. Akibatnya, bintang 5 titik berulang kali dihancurkan dan direformasi. Dengan setiap ledakan, tubuh Long Chen terluka parah, tetapi cedera ini tidak disembuhkan oleh energi kehidupan ruang kekacauan utama. Mungkin karena berasal dari sumber yang sama, itu bisa dianggap melukai dirinya sendiri, jadi itu berbeda dari lukanya yang lain. Jika ini terus berlanjut, mungkin dia benar-benar akan mati. Namun, Long Chen tidak bergeming. Bahkan saat dia tidak sembuh, dia terus dengan keras kepala menekan bintang 5 poin. Bintang 5 titik telah dipatahkan puluhan kali sekarang, setiap kali berubah sesuai dengan sirkulasi aslinya. Di sisi lain, Long Chen berlumuran darah dan berada di ambang kehancuran. Melihatnya, Guoran terkejut tetapi tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Orang lain akan menyerah setelah gagal berkali-kali, tetapi Long Chen tidak. Dia harus berhasil tidak peduli apa. Akibatnya, tanah menjadi merah karena darahnya. Setiap kegagalan menyebabkan darah segar memercik lebih banyak lagi. Efil Moon ingin menghentikan Long Chen, tetapi itu mengerti dia. Menyerah atau berubah pikiran menyeratkan bahwa dia menyerah berjuang melawan nasibnya, bahwa dia menyerah harapan. Jalur kultifasinya telah terputus, sehingga kekuatan tempurnya tidak pernah maju lagi. Bagi Long Chen yang sombong, dia lebih baik mati daripada menerima kesimpulan seperti itu. Jika Long Chen tidak terus berkultifasi, bahkan mengabaikan bahwa dia tidak akan pernah memenuhi mimpinya, dia dan Dragon Blood Legion akan menghadapi kematian yang menyedihkan segera setelah mereka meninggalkan Starfield Divine World. Karenanya, Long Chen tidak punya pilihan selain bertaruh. Namun, setelah berhubungan dengannya begitu lama, Efil Moon tidak percaya pada keberuntungan Long Chen. Yun Sang, sebagai penguasa generasi pertama, kamu tidak akan salah menilai dia, kan Efil Moon menghela nafas dalam diam, berdoa untuk Long Chen. Tubuh Long Chen retak seperti porselen, menandakan bahwa dia telah mencapai batasnya. Dia telah gagal 99 kali. 99 kegagalan baik-baik saja. Sekali lagi, aku akan melakukannya, Long Chen mengatupkan giginya, atau dia mencoba, tetapi dia kekurangan energi untuk melakukannya. Tubuhnya sekarang tidak lagi di bawah kendalinya sendiri. Sentuhan ringan dari orang lain bisa menghancurkannya. Semua energinya telah habis, yang tersisa hanya cukup untuk satu upaya terakhir untuk menghancurkan bintang 5 poin. 99 percobaan pertama semuanya merupakan pengulangan dari kegagalan yang sama. Sekarang, kekuatan dan tubuhnya telah mencapai batasnya. Ini benar-benar upaya terakhirnya. Jika dia menyerah, dia masih akan memiliki hidupnya. Jika dia terus mencoba, praktis tidak ada peluang untuk berhasil. Dalam semua 99 upaya sebelumnya, bintang 5 poin tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pada saat ini, orang normal akan ragu. Tapi Long Chen tidak. Ledakan. Bintang 5 poin dicincin surgawinya meledak lagi, dan tubuh Long Chen diberi pukulan terakhir untuk kehancurannya. Saat dia pingsan, bintang 5 titik perlahan direformasi seperti sebelumnya. Long Chen samar-samar bisa merasakan tubuhnya runtuh saat kesadarannya turun ke kegelapan. Kegagalan. Aku minta maaf semuanya. Kesadaran Long Chen tenggelam semakin dalam. Dia merasa seperti dia telah turun ke neraka tanpa dasar. Kamu adalah kamu, tetapi kamu bukanlah kamu. Jadi kenapa kamu harus seperti ini? Mengapa kamu menolak untuk menyerah? Desahan samar terdengar dari dalam kegelapan. Suara itu berisi nada lembut, juga kesedihan. Batuk. Serangan batuk menarik Long Chen keluar dari kegelapan dan masuk ke dunia nyata. Segera, dia merasakan sakit yang tajam di seluruh tubuhnya. Aku masih hidup. Rasa sakit yang hebat ini terasa seperti hal yang baik. Bos, kamu sudah bangun. Guoran berteriak secara emosional. Bantu aku duduk. Aku tidak bisa bernafas seperti ini. Long Chen dengan lemah berbaring di sana. Guoran dengan hati-hati menopang Long Chen, mengambil sesuatu untuknya bersandar. Bos, apakah kamu akhirnya bingung? Tanya Guoran. Dari samping, Guoran pada dasarnya memperhatikan Long Chen ketika dia mencoba bunuh diri. Guoran tidak tahu apa yang dilakukan Long Chen. Hanya ketika Long Chen pingsan, dia berlari. Pada saat itu, dia menemukan bahwa aura Long Chen hilang, dan nyala api jiwanya sangat lemah. Dia panik. Apalagi dia bukan penyembuh. Jika dia membuat langkah yang salah di sini, itu mungkin hanya mempercepat kematian Long Chen. Kepalanya kosong, tetapi pada saat itu, Long Chen bangun. Sial, itu masih gagal. Setelah saya pulih, saya harus mencoba lagi. Long Chen menarik napas dalam-dalam, yang menyebabkan lukanya berkobar. Long Chen secara naluriah menggunakan energi ruang kekacauan utama untuk menyembuhkan, tetapi kemudian dia ingat bahwa luka-luka ini tidak disembuhkan oleh ruang kekacauan utama. Namun, pada saat ini, luka-lukanya mulai sembuh dengan sendirinya dengan cepat, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, luka-lukanya hilang. Selain yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya masih kosong, tubuhnya normal. Apa? Long Chen sangat terkejut. Setelah itu, dia mengonsumsi beberapa pil pemulihan. Setelah pulih sedikit, dia memanggil cincin suci untuk mengisi kembali energinya lebih cepat. Namun, ketika dia memanggilnya, dia melihat sesuatu yang aneh. Auranya berbeda dari sebelumnya. Saya telah mencapai heaven stage ke-10. Long Chen menyadari bahwa auranya telah tumbuh, dan yuan spiritualnya lebih kental. Kekuatan spiritualnya juga sedikit lebih kuat. Itu adalah tanda bahwa dia telah maju. Setelah itu, Long Chen mengedarkan sedikit energi hidup dan matinya, tetapi ketika dia mengedarkannya, enam bintang di cincin surgawinya perlahan muncul. Dia dalam keadaan normal dan bukan keadaan six-star battle armor. Pada saat ini, bintang lima titik sekali lagi muncul di cincin surgawi. Namun, bintang lima poin ini tidak lagi memiliki keinginan keras kepala. Mengikuti kehendak Long Chen, itu langsung berubah bentuk, dan enam bintang menyerap sedikit energi hidup dan mati yang tersisa. Selamat atas keberhasilannya. Evil Moon menghela nafas. Ini tidak terbayangkan, tidak bisa dimengerti. Menurut alasannya, Long Chen tidak mungkin berhasil. Haha, sukses. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia merasa ingin menangis karena emosi. Hanya seseorang yang pernah mengalami keputus asaan dan akhirnya mendapatkan kembali harapan yang akan tahu betapa mengharukan perasaan itu. Pada saat itu, Long Chen menjadi dipenuhi dengan kepercayaan diri menuju masa depan lagi. Long Chen, ada beberapa hal yang tidak boleh saya katakan saat ini, tetapi saya tidak bisa menahannya, kata Evil Moon setelah ragu-ragu. Berbicara, aku tahu kamu tidak ingin memberiku pukulan saat aku jatuh, kan? Long Chen masih tersenyum. Benar, Anda telah berhasil mengubah metode kultivasi teknik Anda. Tapi itu juga menandakan bahwa kamu telah benar-benar menyimpang dari jalur asli seni tubuh Hegemon bintang sembilan. Bab 2545 tidak mati. Long Chen tersenyum. Tidak ada yang mengajari saya atau memperingatkan saya. Saya pada dasarnya menyerahkan semuanya pada takdir sebelumnya. Setelah bertarung dengan pewaris sembilan bintang lainnya, saya menyadari bahwa saya telah menyimpang dari jalur kultivasi seni tubuh Hegemon sembilan bintang. Sekarang setelah sepenuhnya menyimpang, itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Itu berarti mulai dari bintang ke-6, saya yang bertanggung jawab. Petik 2. Itu ambisi yang cukup tinggi. Meskipun saya tidak tahu asal mula seni tubuh Hegemon bintang sembilan Anda, itu pasti teknik kultivasi paling menakutkan yang pernah saya lihat. Saat kekuatanku menyatu denganmu, jiwaku terikat erat olehnya tanpa kemampuan sedikitpun untuk melawan. Ini adalah teknik kultivasi yang menakutkan, tetapi sekarang Anda telah memutuskan untuk mengacaukannya menjelang akhir. Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk membuat bangunan seni tubuh Hegemon sembilan bintang baru di atas fondasinya? Tanya Efil Moon. Jika saya mengatakan bahwa saya melakukannya, apakah Anda akan percaya? Tanya Longchen dengan ringan. Tidak, kata Efil Moon tanpa ragu-ragu. Aku juga tidak percaya. Jam berapa ini untuk lelucon sialanmu? Efil Moon mengamuk. Hahaha, siapa yang punya waktu untuk peduli? Tidak peduli apa? Six Star Battle Armor telah terbentuk. Itu sesuai dengan ranah di atas Nether Passage. Adapun jalan di atas Nether Passage, yah, jalan akan muncul dengan sendirinya begitu aku sampai di sana, tertawa Longchen. Setelah mengubah jalur seni tubuh Hegemon bintang sembilan, dia merasa seperti telah melihat jalan baru untuk dirinya sendiri. Jalan kemungkinan tak terbatas. Dia tidak pernah berhasil sepenuhnya memahami seni tubuh Hegemon bintang sembilan, jadi dia terpaksa menebak-nebak dengan hati-hati. Namun, sekarang teknik kultivasi ini miliknya, dan jalan masa depannya ada di tangannya sendiri. Dia lebih suka perasaan ini. Meskipun dia tahu bahwa seni tubuh Hegemon bintang sembilan adalah teknik kultivasi yang sangat menakutkan, dan bahwa mencoba merintis jalan baru untuk itu praktis sama sulitnya dengan naik ke surga, dia suka memiliki nasibnya di tangannya sendiri. Setelah beristirahat sebentar dan memulihkan 30 persen kekuatan spiritual dan yuan spiritualnya, Longchen kembali mengonsumsi pil untuk meningkatkan basis kultivasinya. Melihat bahwa dia baik-baik saja, Guoran kembali menambang bersama Zhao Ritian. Tiga hari kemudian, cincin surga wil Longchen mulai bergemuruh sekali lagi. Bintang lima titik muncul lagi, hanya untuk dihancurkan oleh kekuatan enam bintang. Energinya dikonsumsi oleh enam bintang, dan energi itu memandikan ruang astral Longchen dalam cahaya surgawi. Akibatnya, aura Longchen melonjak sekali lagi, dan dia bisa merasakan tubuh fisiknya tumbuh lebih kuat. Dia tahu bahwa karena penguatan ruang astralnya, energi dunia dan tubuh fisiknya juga tumbuh. Ini adalah salah satu aspek khusus dari seni tubuh Hegemon bintang sembilan. Saat energi dunianya tumbuh, enam bintangnya melepaskan energi yang memberi makan tubuhnya, memungkinkan dia untuk mengendalikan energi dunia barunya. Koneksi misterius ini memungkinkan dia untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan barunya. Panggung surga ke-11, Longchen akhirnya menyadari bahwa tiga heaven stage terakhir digunakan untuk menyeimbangkan kekuatan tubuh fisiknya dan 108 ribu ruang astralnya. Pada saat ini, Longchen mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara gemuruh. Setelah melepaskan satu pukulan, kekosongan itu hancur, dan angin bertiup melalui gunung di depannya. Ini adalah gunung yang mengandung biji vena abadi yang sangat tangguh. Meskipun Guoran telah menyerap banyak logam abadi, itu masih hancur karena angin pukulan Longchen. Saya telah meningkatkan ranah saya dua tingkat, dan kekuatan fisik saya telah meningkat sekitar 30%. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, setiap peningkatan ranah setelah heaven stage ke-9 akan menyebabkan kekuatan fisik saya berlipat ganda. Petik 2. Suasana hati Longchen mulai turun. Jelas, alasan peningkatan kali ini tidak begitu tinggi adalah karena efisiensi seni tubuh hegemon bintang 9 yang baru telah jatuh. Ini bukan awal yang baik. Apapun, ayo lanjutkan. Longchen menggelengkan kepalanya. Karena dia sudah memilih jalan ini, tidak ada gunanya menyesal. Dia hanya bisa memikirkan hal-hal di sepanjang jalan. Fakta bahwa dia memiliki tiga alam lebih banyak daripada orang lain berarti dia memiliki keuntungan besar. Sepuluh hari kemudian, Longchen belum mencapai heaven stage ke-12, tetapi Guoran pada dasarnya telah selesai menyedot biji dari vena ini. Mereka kemudian bertukar lokasi. Lokasi baru adalah gurun, dan urat biji terletak di bawahnya. Karena itu, Guoran membawa Zauritian ke bawah tanah untuk melanjutkan penambangan, sementara Longchen terus mengonsumsi pil. Setelah tujuh hari, enam bintang menyala sekali lagi, tanda bahwa dia telah mencapai heaven stage ke-12. Untuk menguji kekuatannya, Longchen kemudian melepaskan beberapa pukulan, menghasilkan angin puyuh pasir yang meledak. Setelah beberapa saat, Longchen berhenti dan tersenyum. Kekuatan fisik saya hampir dua kali lipat dibandingkan sebelum saya mulai. Dia pada dasarnya telah mengonsumsi semua pil yang telah dia kumpulkan selama ini. Untungnya, Moon and Star Ravening Furnace dan Demon Moon Furnace sedang sibuk memurnikan lebih banyak pil. Begitu dia merasa cukup, dia bisa mencoba menerobos ke alam di atas Nether Passage. Awalnya, Longchen khawatir tidak bisa mengikuti rana orang lain. Jika Ye Ming, Feng Fei, dan yang lainnya maju sebelum dia, itu akan merepotkan. Namun, dia tidak lagi khawatir tentang itu. Tidak ada yang akan mencoba untuk maju melampaui alam Nether Passage dalam dunia bintang bidang surgawi. Yang dia tahu hanyalah bahwa lelaki tua itu dan Ku Jiangying telah memperingatkannya lebih dari sekali bahwa maju melampaui alam Nether Passage harus menunggu sampai dia kembali ke benua surga bela diri. Namun, tidak ada yang menyebutkan alasannya. Tampaknya ada sesuatu yang tabu. Bagaimanapun, Heaven Stage ke-12 Longchen dapat dianggap setara dengan Heaven Stage ke-9 orang lain, jadi dia sekarang hanya satu langkah dari alam berikutnya. Alam ini sangat misterius, karena tidak ada yang mengungkit apa hubungannya dengan alam ini. Bahkan generasi senior menolak untuk menjawab pertanyaan tentang hal itu, membuat murid-murid mereka cukup penasaran. Selama beberapa hari berikutnya, Xia Chen juga datang. Dia telah keluar dari pengasingan dan segera bergabung dengan Gu Oran. Dengan formasi Xia Chen, efisiensi penambangan Zauri Tian berlipat ganda. Sepuluh hari kemudian, mereka telah menyedot sebagian besar biji di empat urat terbesar. Menurut pohon induk, mereka tidak boleh menyedot semua biji. Pembuluh darah itu memiliki spiritualitas mereka. Jika mereka tidak semua tersedot, mereka akan meninggalkan benih untuk lebih banyak biji yang akan lahir. Dengan cara ini, itu tidak akan menghancurkan keseimbangan dunia. Gu Oran dan yang lainnya cukup malu mendengar hal ini. Sebelum ini, mereka selalu menambang semua urat biji yang mereka temukan sampai kosong. Setelah itu, mereka kembali ke pohon induk. Gu Oran dan Xia Chen mulai bekerja, dan itu akan menjalani pemurnian kedua dari logam abadi. Tentu saja, alat utama mereka masih Zauri Tian. Zauri Tian tidak hanya mampu mengumpulkan biji logam. Dia juga memiliki teknik yang kuat untuk memurnikan logam abadi. Jika tidak, logam sumbernya tidak akan begitu kuat. Dengan Xia Chen dan Gu Oran bergiliran, mereka memaksa Zauri Tian untuk memurnikan logam abadi. Logam yang mereka kalahkan darinya akan lebih kuat dari logam sumber normalnya begitu mereka menempanya menjadi baju besi dan senjata, menambahkan rune yang sesuai. Dengan kehadiran Zauri Tian, semuanya berjalan sangat lancar. Ratusan batangan logam abadi murni melewati penempaan Gu Oran, menjadi pedang dan set baju besi yang sangat berharga. Dia mampu membuat ratusan dari mereka sehari. Adapun Zauri Tian, dia mengutuk dan berteriak setiap hari, tetapi Gu Oran dan Xia Chen hanya tertawa. Mereka terus memerasnya dari logam, tidak memberinya waktu istirahat. Zauri Tian bahkan memiliki keinginan untuk mati. Dia berpikir untuk bunuh diri beberapa kali, tetapi dengan kehadiran master formasi seperti Xia Chen, segera setelah menunjukkan tanda-tanda itu, Xia Chen akan diperingatkan dan menghentikannya. Setelah beberapa kali mencoba, Xia Chen membentuk formasi baru. Sekarang, setiap kali Zauri Tian mulai mengumpulkan energi untuk ledakan, dia akan secara otomatis dipukul oleh palu. Di tangan Gu Oran dan Xia Chen, Zauri Tian benar-benar menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia telah dilemparkan ke neraka. Zauri Tian sangat membenci mereka berdua, tapi Xia Chen dan Gu Oran sangat mencintainya. Bersama Zauri Tian, hidup mereka terasa indah. Mereka mampu mengumpulkan dan memurnikan logam mulia dengan cara tercepat dan seefisien mungkin. Kali ini, senjata dan armor baru prajurit Dragon Blood semuanya dibuat berkat Zauri Tian. Kekuatan mereka berkali-kali lebih besar dari sebelumnya karena bahan baru yang mereka buat mampu menahan Rune yang lebih kuat. Bahkan Gu Oran dan Xia Chen tidak dapat menghitung seberapa kuat mereka. Adapun senjata dan baju besi Gu Oran sendiri, dia telah lebih jauh memurnikan logam yang keluar dari Zauri Tian untuk membuatnya. Logam sumber Zauri Tian yang mereka tempadarinya sudah berada pada tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Selain itu, Gu Oran telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk memurnikannya lebih lanjut dua kali. Dengan bahan berkualitas tinggi seperti itu, armor barunya jelas merupakan armor pertempuran terkuat yang pernah ada. Saat Gu Oran dan Xia Chen mengerjakan peralatan, Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan Er, dan yang lainnya mulai keluar dari pengasingan. Mereka semua jelas disegarkan dan telah mencapai lingkaran penuh nether passage, memiliki kekuatan untuk menerobos ke alam berikutnya. Apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa Namong Zui Yue dan Bei Tang Rusuang juga telah kembali. Keduanya masih mengasingkan diri di atas pohon induk. Namun, mereka berdua membawa kembali berita yang mengejutkan. Mereka telah bertemu Dong Fang Yu Yang. Apa? Long Chen terkejut mendengarnya. Bagaimana itu mungkin? Dia jelas telah membunuh Dong Fang Yu Yang. Nona Namong mengatakan bahwa masalah ini benar-benar-benar. Keduanya bahkan bertarung dengan Dong Fang Yu Yang. Karena itu, Nona Bei Tang terluka. Jadi mereka berdua kembali ke sini, kata Xi Yan. Dia juga terkejut dengan masalah ini, tetapi Bei Tang Rusuang dan Namong Zui Yue tidak mungkin salah tentang ini. Mereka bahkan pernah bertarung melawan Dong Fang Yu Yang. Dengan kekuatan mereka, mereka akan melihat melalui penyamaran. Dong Fang Yu Yang. Jadi dia punya beberapa trik. Long Chen mengangguk. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang ini. Dia sebenarnya telah tertipu. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa membunuhnya sekali, jadi aku bisa membunuhnya dua kali. Tidak dibutuhkan. Aku akan membunuhnya lain kali. Suara dingin Liu Ru Yan terdengar. Mendengar suaranya, Long Chen melihat ke arahnya dan melompat. Aura Liu Ru Yan telah berubah, menjadi sangat dingin dan menyeramkan. Dia seperti orang yang berbeda. Sekarang, matanya yang panjang dan sempit samar-samar memiliki tanda hitam yang muncul dan memudar di dalamnya. Menatap matanya bisa membuat seseorang merasa seperti jiwa mereka tersedot ke dalam. Bos, ayo berburu Ye Ming dan yang lainnya. Mengusulkan Gu Yang, langsung menyebabkan mata prajurit Dragon Glut menyala. Bab 2546 krisis yang akan datang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan waktunya. Mayoritas armor semua orang telah rusak parah dan tidak lagi cocok untuk pertempuran. Adapun Ye Ming, kami tidak tahu di mana dia. Di dalam Starfield Divine World yang luas, tidak ada bedanya dengan mencari jarum di lautan. Ini buang-buang waktu. Ye Ming sekarang hanya memiliki dirinya sendiri untuk dijaga, jadi dia tidak takut dengan konsekuensi apapun dan dapat menyelinap menyerang kita kapan saja. Saat ini, kami ingin mencegahnya merasa terpojok, daripada memaksanya melakukan sesuatu yang akan kami sesali. Meng Ki mengangguk. Long Chen benar. Ye Ming paling berbahaya sekarang karena dia tidak memiliki apapun yang menahannya. Dengan kekejaman jalur korup, dia pasti memikirkan segala cara yang mungkin untuk membunuh kita. Targetnya bukan hanya Long Chen tetapi semua sekutu kita. Kami tidak bisa memberinya kesempatan itu. Setelah mengatakan itu, dia melihat Long Chen dengan senyum ringan. Oleh karena itu, dia sedikit tersipu dan menuntut, Mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Senyum Long Chen melebar. Seperti yang diharapkan dari istri terpercaya saya, Anda bahkan merencanakan strategi untuk kami. Meng Ki menjadi lebih merah. Long Chen sebenarnya menggodanya di depan semua orang. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika kamu berani menggoda kakak perempuan cuyau seperti ini, aku pasti akan menyerangmu, kata Liu Ruan dengan permusuhan yang ekstrim. Long Chen menatapnya dari atas ke bawah dan menggelengkan kepalanya. Kamu masih mencari alasan untuk membalas dendam sejak saat itu. Saya katakan, Mengapa kamu begitu picik? Petik 2. Perempuan itu picik. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Liu Ruan mendengus acuh tak acuh. Dendam ini selalu tersimpan di benaknya. Aku tidak tahu kekuatan apa yang telah kamu bangun, tetapi tidak peduli seberapa kuat kamu, aku masih bisa menekanmu, kata Long Chen sedikit kesal. Tampaknya setelah menjadi lebih kuat, kesombongannya juga sedikit di luar kendali. Menantangnya di depan seluruh Dragon Blood Legion jelas merupakan provokasi. Baiklah, jika kamu salah, maka kamu salah. Minta maaf pada Ruan, selat cuyau. Saya salah. Long Chen menunjuk hidungnya dengan tak percaya. Kapan cuyau menjadi tidak masuk akal ini juga? Apakah ini cuyau yang sama yang dia kenal? Ya, kamu salah. Cuyao tertawa. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku salah? Tanya Long Chen. Mata cuyau berkerut dengan cahaya licik, dan dia mulai mengangkat jarinya. Pertama, sebagai seorang pria, Anda berdali dengan seorang wanita. Kedua, sebagai seorang pemimpin, Anda membungkuk ke tingkat bawahan Anda untuk berdebat. Ketiga, sebagai pahlawan perkasa yang telah mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya, Anda memutuskan untuk melawan seseorang seperti Li Uruyan, yang telah sendirian sepanjang hidupnya. Dia seperti anak kecil. Anda, seseorang yang berdiri di puncak dunia, pada dasarnya berdebat dengan seorang anak. Apakah Anda tidak malu melakukan hal seperti itu? Katakan padaku, tidakkah menurutmu ini salah? Aku, Long Chen menatapnya untuk waktu yang lama, tidak dapat menemukan cara untuk membalas. Penampilannya yang tercengang mengundang tawa dari Mengki dan yang lainnya. Long Chen menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, aku salah. Sekarang Long Chen mengerti mengapa orang mengatakan untuk tidak berdebat dengan wanita. Saat dia mencoba, dia kalah. Tidak ada cara untuk berbicara secara wajar dengan wanita. Mencoba itu sangat bodoh. Apa yang membuatnya merasa paling tidak berdaya adalah bahwa kata-kata Cuyao entah bagaimana tampak sangat masuk akal. Dia bahkan tidak bisa menunjukkan dengan tepat apa yang salah dengan mereka. Ekspresi dingin Li Uruyan akhirnya tersenyum. Dia kemudian bertepuk tangan dengan Cuyao untuk merayakan kemenangan mereka. Semua orang terkejut dengan senyum ini. Setelah mengenal Li Uruyan begitu lama, mereka tidak ingat dia pernah tersenyum. Meskipun dia tidak seperti Yezikyu yang merupakan perwujudan dari Es, dia juga memberikan perasaan menjauhkan orang lain. Senyum itu seperti bunga yang mekar. Meskipun indah, itu hilang di saat berikutnya karena dia melihat semua orang menatapnya dengan kaget. Kamu benar-benar tahu cara tersenyum? Tanya Longchen. Ini tak terbayangkan. Apakah itu urusanmu? Li Uruyan kembali ke sikap dinginnya yang normal. Longchen mengangkat bahu. Cuyao benar bahwa dia seharusnya tidak berdebat dengan wanita picik. Longchen, ketika kita kembali, kita dapat membuat terobosan kita ke alam di atas Neter Passage. Pada saat itu, kita tidak perlu takut pada siapapun, selam Mengki untuk memecah suasana canggung. Dunia di atas pohon induk telah banyak membantu mereka. Setelah berkultivasi di sana, energi dao surgawi telah menguatkan jalur kultivasi mereka. Akibatnya, alam mental mereka telah maju dan telah menyentuh tingkat berikutnya. Bimbingan pohon induk memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat ini kemungkinan besar bahkan lebih cepat daripada murid keluarga surgawi. Setelah prajurit Dragon Blood maju di atas Neter Passage, mereka benar-benar tidak perlu takut pada siapapun, bahkan keluarga dewa. Itu mungkin tidak akan mudah. Alam di atas Neter Passage mengandung semacam rahasia, atau setidaknya kita tahu namanya. Selanjutnya, kita harus berurusan dengan berbagai kekuatan besar di benua ketika kita kembali, terutama jalur rusak, aliansi keluarga kuno, ras iblis laut, dan keluarga Zhao dari keluarga dewa. Mereka tidak akan membiarkan kita maju dengan mudah. Mungkin akan ada pertempuran sengit yang akan datang, kata Longchen. Longchen harus memberi semua orang peringatan. Begitu mereka melangkah keluar dari Starfield Divine World, jika tidak ada yang tidak terduga, mereka akan segera dikepung dan diserang. Karena Zhao Ritian, keluarga dewa tidak akan hanya duduk diam. Mereka jelas orang yang ingin membunuh kita. Apakah kita seharusnya membiarkan mereka begitu saja? Tanya Tang Wan R. Di dunia ini, berbicara tentang alasan tidak ada gunanya. Siapa yang lebih kuat dia yang membuat aturan? Apalagi aturan itu selalu digunakan untuk membatasi pihak yang lebih lemah, sementara mereka sendiri tidak terpengaruh. Itu sebabnya hanya bertahan dan tunduk jelas tidak dapat diterima. Mereka selalu memaksa kami sampai-sampai kami tidak punya pilihan lain, jadi pasti akan ada pertempuran sengit begitu kami kembali ke benua surga Beladiri. Yang menggelikan adalah bahwa benua surga Beladiri saat ini berdiri di ambang krisis, namun kami masih terus-menerus bertarung di antara kami sendiri. Ekspresi Long Chen menjadi menghina. Orang-orang selalu berbicara tentang menyatukan semua orang, tentang menggabungkan kekuatan melawan musuh bersama. Omong kosong, keluarga dewa keluar untuk memimpin pertempuran, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak mengikutinya. Feng Fei terus-menerus memaksa orang lain untuk tunduk pada keinginannya, sementara Zhao Ritian dengan arogan membunuh banyak orang tak bersalah. Long Chen menyadari bahwa dia tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Cepat atau lambat, dia akan dipermainkan sampai mati oleh aturan bodoh mereka. Awalnya, Long Chen berharap bahwa keluarga surgawi tidak seperti ini. Mereka begitu kuat dan harus memiliki warisan yang lengkap dan sikap yang pantas. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak semrawut seperti Martial Heaven Alliance sejak saat itu. Tetapi setelah dekat dengan keluarga surgawi, dia menemukan bahwa mereka pada dasarnya tidak berbeda. Karena itu, Long Chen tidak lagi berencana bekerja dengan keluarga Long. Dia tidak bisa lagi melihat harapan dalam hal itu dan lebih suka menghadapi ras yang menyerang dengan saudara-saudaranya. Bahkan jika mereka semua mati di medan perang, dia tidak ingin menyerahkan nasibnya kepada orang lain. Selama beberapa hari berikutnya, Long Chen membuat semua orang yang telah mencapai lingkaran penuh Netter Passage beristirahat dan bersantai. Mereka bisa bermain, menari, menyanyi, makan, minum, bahkan tidur. Sebagai bonus, para pejuang ras luwospirit semuanya ramah dengan mereka. Hari-hari damai ini sulit dibayangkan bagi para pembudidaya benua surga bela diri. Tidak peduli seberapa riang seorang kultifator, mereka membawa misi sejak mereka dilahirkan. Beban mereka adalah melanjutkan warisan keluarga atau sekte mereka dan melahirkan generasi mendatang. Tidak ada yang mudah untuk hidup di dunia. Kemudahan dipalsukan untuk dilihat orang lain, dan kepahitan yang sebenarnya hanya diketahui oleh diri sendiri. Namun, di sini, di bawah pohon induk, para pejuang ras luwospirit semuanya berhati murni dan sederhana. Mereka tidak punya skema. Emosi hangat mereka memengaruhi semua orang dari benua surga bela diri. Longchen dan yang lainnya jatuh cinta dengan tempat ini, dengan beberapa orang berharap mereka bisa tinggal di sini selamanya. Namun, itu hanya mimpi, itu tidak mungkin. Mereka bukan dari dunia ini, jadi begitu pintu ke benua surga bela diri ditutup, mereka akan secara otomatis dipindahkan kembali. Menghitung waktu, mereka masih memiliki tiga bulan, dan waktu yang tersisa ini sangat berharga bagi mereka. Mereka bahkan mulai berlomba memanah dan menembak daun yang beterbangan. Setelah beberapa saat, pohon induk telah menjadi surga mereka. Kedamaian itu sangat mengharukan. Kenapa kamu tidak bermain dengan semua orang? Longchen membawa labu anggur dan menjatuhkan pantatnya di samping Ye Lingshan, menyerahkan tusuk sate daging panggang. Ye Lingshan tersenyum sedikit dan berterima kasih padanya. Dia kemudian menggigit. Setelah itu, Longchen menyerahkan cangkir anggur kepadanya, tetapi dia memerah dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak minum anggur. Apakah kamu tidak minum anggur, atau apakah kamu tidak minum sisa anggurku? Tanya Longchen. Ye Lingshan merasa malu. Meskipun dia tidak terobsesi dengan kebersihan, dia tidak ingin minum dari labu yang diminum Longchen. Adapun Longchen, dia tajam, dan keduanya memperhatikan dan langsung mengeksposnya. Setelah itu, Ye Lingshan memelototinya. Sebenarnya, aku menyukai tusuk sate yang baru saja ku berikan padamu. Itu hanya kebiasaan, aku suka menyedot minyaknya dulu sebelum memakannya. Longchen, aku akan membunuhmu. Ye Lingshan melonjak marah. Meskipun dia tidak tahu apakah dia hanya bercanda atau tidak, perutnya naik turun. Dia kemudian membuang daging ke samping dan mengulurkan tangan untuk meraih leher Longchen. Bab 2547 Hati Iblis Ye Lingshan Ye Lingshan mengangkat Longchen, tetapi dia tidak melawan. Dia hanya menatap Ye Lingshan dengan senyum yang bukan senyuman. Istri saya semua menonton dari kejauhan. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan mereka? Ye Lingshan memelototi Longchen. Setelah beberapa saat, matanya sedikit memerah dan dia melepaskannya. Sekali lagi duduk. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan dengan ringan berkata, Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Tanya Longchen. Terima kasih telah peduli, kata Ye Lingshan pelan. Aku tahu kamu datang untuk berbicara denganku dan menemaniku. Saya tahu banyak orang yang peduli dengan saya. Tapi kamu tidak bisa keluar dari bayangan itu. Longchen duduk di sampingnya. Dia kemudian memetik sehelai rumput dan mengunyahnya. Melihat awan di bawah pohon, dia tersenyum santai. Ya, Ye Lingshan mengangguk. Longchen berkata, Kupikir kematian Dongfang Yu yang akan membuatmu merasa sedikit lebih baik. Tapi sekarang setelah Anda mendengar bahwa Dongfang Yu yang masih hidup, iblis hati Anda semakin kuat. Air mata diam-diam jatuh di pipi Ye Lingshan dan menetes kerumput, dan tangannya mengepal erat pakaiannya. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, tidak membiarkan Longchen melihatnya menangis. Keras kepala itu menyayat hati. Longchen menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu masih belum cukup mengalami kemunduran dalam hidup. Meskipun masa muda Anda tidak diberkati, itu tidak cukup. Saya harus berterima kasih kepada orang-orang yang terus-menerus menempatkan saya di bawah bayang-bayang mereka di masa muda saya. Mereka membuat hatiku tak bisa dipatahkan. Saat itu, saya hanya orang kecil biasa. Tetapi bahkan ketika kegagalan, ketidakberdayaan, kemarahan, dan keputusasaan menggerogoti hatiku seperti tikus, mereka tidak meninggalkan iblis hati. Itu karena saya yakin bahwa kesempatan akan datang cepat atau lambat. Saya bekerja lebih keras dari siapapun setiap hari hanya menunggu kesempatan itu. Saya kemudian dengan kuat menangkap peluang itu untuk menyelamatkan nasib saya. Itu sebabnya orang tua mengatakan bahwa yang terbaik adalah membuat kesalahan sejak dini karena ketika Anda masih muda, ketika Anda jatuh, Anda menangis. Tapi setelah menangis, Anda secara naluriah bangkit kembali. Namun, mereka yang tidak pernah jatuh tidak tahu bagaimana cara bangkit kembali setelah tersandung. Seolah-olah surga runtuh bagi mereka. Jika mereka bisa memanjat, membersihkan debu dari pantat mereka, dan melihat ke langit, mereka akan melihat bahwa langit masih biru, bahwa awan putih masih santai. Kemudian memaksakan senyum bodoh, mereka akan menyadari bahwa hidup ini masih sangat indah. Air mata Ye Lingshan berubah menjadi tawa. Dia malu dan jengkel dengan godaan Longchen, jadi dia mengulurkan tangan untuk mencubitnya, hanya untuk menemukan bahwa kulitnya keras seperti kulit naga dan tidak mungkin untuk dicubit. Betapa tebalnya, tidak heran kamu bisa mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu, kata Ye Lingshan dengan kesal. Tentu saja, jika bukan karena kulitnya yang tebal, bagaimana saya bisa mengejar begitu banyak istri yang seindah bulu surgawi? Kata Longchen. Tidak tahu malu. Ye Lingshan mengutuknya, hanya untuk menemukan bahwa beban di hatinya telah sedikit terangkat. Dia melirik Longchen, melihatnya berbaring sambil masih mengunyah rumput. Dia menatap awan, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Hei, bukankah kamu datang untuk menghiburku? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa lagi? Ye Lingshan menyenggolnya. Menghibur Anda? Tidak. Bahkan tanpa aku, dengan kemampuanmu, kamu akan bisa keluar dari bayangan ini sendirian, kata Longchen. Kamu memiliki kepercayaan seperti itu padaku. Tanya Ye Lingshan. Bukan hanya saya, semua orang dari Martial Heaven Alliance percaya padamu dengan cara yang sama. Selain itu, visi tajam kepala aliansi tidak akan salah menilai Anda. Saya datang karena gadis Liu Ruyan itu terus-menerus membuat saya kesal, jadi saya ingin menggoda Anda dan membuat diri saya merasa lebih baik. Longchen menutup matanya dengan malas. Kamu tidak punya rasa malu. Ye Lingshan mendengus. Ini terlalu tak tahu malu. Kali ini, penilaianmu tepat sasaran. Longchen tersenyum. Setelah ragu sejenak, wajah Ye Lingshan sedikit berubah. Dia berkata, Longchen, apa yang kamu inginkan? Biarkan saya memberitahu Anda, istri saya ada di sana, jadi jangan mencoba sesuatu yang tidak pantas. Longchen terangkat, menatap Ye Lingshan dengan ekspresi terkejut. Kau benar-benar membuatku kesal. Ye Lingshan mengatupkan giginya dengan marah dan berdiri untuk pergi. He he, itu hanya lelucon. Jangan menganggapnya begitu serius. Kapan kamu menjadi begitu picik? Longchen buru-buru meraihnya dan memasang senyum di wajahnya. Kamu benar-benar penuh kebencian. Aku tidak tahu bagaimana kakak perempuan itu jatuh cinta padamu. Jika itu aku, aku sudah lama mencekikmu, dengus Ye Lingshan pada senyumnya yang menyedihkan. Itulah mengapa kita tidak bersama, kan? Jadi apa yang ingin kamu katakan barusan? Tanya Longchen. Bukan apa-apa, kata Ye Lingshan dengan marah. He he, itu karena iblis hatimu. Ye Lingshan tidak menjawab. Longchen tahu karakter Ye Lingshan, yang merupakan satu-satunya alasan dia menggodanya seperti ini. Dia tidak berharap dia bereaksi begitu kuat. Sebenarnya masalah hati iblis belum tentu buruk. Itu seperti cermin yang mencerminkan kelemahan Anda. Semakin besar Anda takut akan sesuatu, semakin jelas bayangan itu dicermin. Anda akan melihat hal-hal yang tidak ingin Anda lihat, karena seseorang tidak dapat menghindari melihat kecermin selamanya. Mereka yang berani melihat kelemahannya sendiri adalah mereka yang bisa menjadi lebih kuat. Ketika Anda bosan, Anda mungkin mempertimbangkan untuk lebih memikirkan Dongfang Yu yang, kata Longchen. Untuk apa aku memikirkan dia? Tanya Ye Lingshan. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk merenungkan iblis hati ini. Begitu kita meninggalkan Starfield Divine World, aku akan memburunya. Saya tidak tahu apakah yang saya bunuh terakhir kali adalah tiruan atau pengganti, tetapi bahkan sebelum saya tahu dia masih hidup, saya merasa bahwa saya telah meninggalkannya terlalu mudah. Saya tidak berpikir bahwa surga akan memperlakukan saya dengan baik kali ini. Mereka telah memberi saya kesempatan lagi, dan saya akan menghargainya. Saya tidak akan membiarkan orang tercela seperti itu memiliki kematian yang nyaman, kata Longchen. Terakhir kali, ketika dia membunuh Dongfang Yu yang, amarahnya belum padam setelah membunuhnya. Longchen belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malus seperti itu. Dongfang Yu yang telah bertindak seperti pria yang jujur, tetapi di dalam justru sebaliknya. Oleh karena itu, membunuhnya belum cukup memuaskan. Memikirkan bagaimana dia bisa membunuhnya lagi, Longchen penuh antisipasi. Membunuhnya dua kali jelas merupakan akhir yang lebih memuaskan. Tapi begitu kita keluar, berbagai kekuatan, kata Ye Lingshan. Tidak masalah siapa yang ada di sana. Aku tetap akan membunuhnya. Mereka tidak akan seberuntung itu, kata Longchen dengan percaya diri. Dongfang Yu yang jahat dan tidak tahu malu. Dia adalah jenis musuh yang paling berbahaya. Oleh karena itu, dia adalah nomor satu dalam daftar pembunuhan Longchen. Untuk beberapa alasan, setelah Longchen melanggar aturan kultivasi seni tubuh hegemon bintang 9, kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Jika itu harus digambarkan sebagai sesuatu, maka dia akan menganggapnya sangat berani. Mengapa semua duri menjadi begitu sederhana di tanganmu? Ye Lingshan tersenyum pahit. Dia terlalu malu untuk meminta bantuan, tetapi sekarang dia merasa sangat kekanak-kanakan, membuatnya merasa perlu meminta bantuan dari Longchen untuk masalah kecil ini memalukan. Tetapi untuk beberapa alasan, dia juga merasa bahwa Longchen memberikan perasaan yang sangat hangat dan dapat diandalkan, seolah-olah dia bisa menopang langit. Apa yang disebut iblis hati di dalam dirinya sudah mulai memudar. Namun, Ye Lingshan bahkan mempertimbangkan untuk melakukan apa yang Longchen katakan dan tidak membiarkannya memudar begitu cepat. Dia membutuhkan keberanian untuk menghadapinya. Untuk membuat hal-hal rumit menjadi sederhana adalah misi hidup saya. Apakah saya melakukannya dengan benar atau tidak adalah masalah yang berbeda. Membuatnya sederhana saja sudah bagus. Inilah yang diajarkan lelaki tua itu kepada saya, kata Longchen. Mungkin hanya kata-kata orang tua itu yang bisa membuatmu mengerti, Ye Lingshan tertawa. Itu tergantung pada apakah dia benar atau tidak. Jika dia salah, saya akan membalas bahkan jika dia mencoba untuk memukul saya. Omong-omong, mungkin ada kabar baik setelah kita kembali. Longchen tiba-tiba tersenyum. Kabar baik apa? Kenapa senyummu begitu jahat? Ye Lingshan menutup mulutnya. Senyum Longchen itu sepertinya tidak bagus. Orang tua dan kepala aliansi kemungkinan besar akan menikah, kata Longchen dengan pasti. Apa? Tidak mungkin. Kenapa tidak? Hubungan mereka telah mengikat mereka bersama seumur hidup. Kepala aliansi telah mengorbankan tahun-tahun terbaiknya untuk aliansi surga bela diri, sementara lelaki tua itu juga keledai yang keras kepala dan menolak untuk menundukkan kepalanya padanya. Mereka berdua sangat peduli satu sama lain tetapi bertindak seperti musuh. Sekarang, keduanya akhirnya akur lagi, dan mereka berdua berniat untuk tetap bersama. Setelah kami kembali, kepala aliansi akan memberikan posisinya kepada Anda secara penuh. Dia akan bebas. Setelah itu, saya berpikir bahwa kita harus bermain makcomblang. Anda pergi menasihati kepala aliansi, dan saya akan menasihati orang tua itu, kata Longchen. Memberi nasihat tidak masalah, tapi keduanya sama-sama keras kepala dan punya harga diri masing-masing. Saya tidak begitu yakin itu ide yang bagus, kata Ye Lingshan. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki usia tertentu. Bukankah dengan mengadakan upacara pernikahan akan membuat orang lain mengejek mereka? Mereka berdua telah melakukan hal-hal yang jauh lebih tidak tahu malu. Mengapa mereka takut akan hal ini? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ye Lingshan terkejut mendengarnya. Jangan membahas masalah wajah. Aku akan menangani orang tua itu. Dia sangat mencintai kepala aliansi sehingga dia akan mengorbankan hidupnya untuknya. Dia pasti akan merasa tidak enak jika dia tidak memberinya upacara besar. Keduanya adalah pahlawan dari benua surga bela diri saat mereka menyerahkan masa muda mereka untuk tanggung jawab mereka. Para junior seperti kita harus menebus kesalahan mereka, kata Longchen. Baik, aku akan mencobanya. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa meyakinkannya, kata Ye Lingshan. Kalau begitu kami sudah memutuskan. Saya akan menangani orang tua itu, dan kepala aliansi hanya perlu membawa keledai itu menuruni bukit, kata Longchen. Apakah kamu mengutuk orang tua itu? Tertawa Ye Lingshan. Setelah membahas masalah ini, Ye Lingshan merasa jauh lebih santai. Iblis hatinya disingkirkan, dan dia juga bergabung dengan Mengki dan yang lainnya di pohon induk untuk bersenang-senang. Waktu berlalu dengan cepat. Suatu hari, Rune muncul di tubuh Longchen dan yang lainnya. Aura aneh mulai tumbuh di sekitar mereka. Semuanya, kumpulkan, teriak Longchen. Hari kembalinya mereka ke benua surga bela diri akhirnya tiba. Bab 2548 meninggalkan dunia bintang bidang surgawi. Longchen dan yang lainnya menjadi tertutup oleh aura aneh, dan Rune mengembun di sekitar mereka. Ini adalah panggilan dari benua surga bela diri. Setelah Rune terbentuk, transportasi akan terjadi dalam 6 jam. Setelah itu, semua orang dari benua surga bela diri akan diteleportasi. Namun, itu hanya untuk yang hidup. Dragon Blood Legion, Martial Heaven Alliance, Swan Beast, keluarga Mo, keluarga Nangong, dan murid keluarga Beitang semuanya berkumpul. Kami akhirnya pergi. Sayang sekali, aku merasa seperti telah jatuh cinta dengan tempat ini, desah Beitang Rusuang. Berada dengan ras luo spirit telah memungkinkan mereka untuk mengalami jenis kehidupan yang berbeda. Mereka belajar apa artinya hidup di bawah naungan pohon raksasa. Setiap hari bahagia dan bebas. Di sini, mereka sebenarnya hidup, tetapi di benua surga bela diri, mereka hanya bertahan hidup. Di dunia yang penuh dengan krisis, tidak ada yang tahu hal mengerikan apa yang akan terjadi keesokan harinya. Semua orang tidak mau pergi seperti ini, karena tempat ini adalah sesuatu yang mereka impikan. Mereka merasa seperti baru saja mengalami berkah ini sebelum mereka harus pergi. Di sisi lain, prajurit Dragon Blood seperti pisau tajam yang dipenuhi dengan niat bertarung. Mereka dipenuhi dengan antisipasi terhadap baju besi emas baru dan pedang baru mereka. Adapun prajurit Dragon Blood yang telah gugur dalam pertempuran terakhir, semua orang masih merasa benci atas kekalahan mereka. Begitu mereka kembali, mereka akan membalas dendam untuk saudara-saudara yang jatuh itu. Bahkan kehidupan yang damai dan tenang ini tidak menghapus kebencian di hati mereka. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Keinginan mereka untuk membalas dendam tidak melemah. Sekarang setelah mereka maju ke lingkaran penuh nether passage dan dilengkapi dengan baju besi dan senjata baru, keinginan mereka untuk membalas dendam tersulut. Mereka bahkan merasa menunggu enam jam lagi terlalu lama. Long Chen berdiri di depan, berteriak keras, prajurit dari benua surga bela diri, inilah saatnya kita kembali. Kehidupan damai kami telah berakhir. Apa yang akan kita hadapi akan menjadi pertempuran yang lebih buruk. Karena Anda dapat berdiri di samping saya selama masa krisis ini, saya tidak akan mengatakan kata-kata emosional. Saya hanya akan mengingat mereka di dalam hati saya. Selama pertempuran terakhir, lebih dari 300 ribu saudara dan saudari kita akhirnya tulang mereka terkubur di dunia asing ini. Jiwa mereka beristirahat di sini. Tetapi saya percaya bahwa sebelum meninggal, pikiran mereka tertuju pada keluarga mereka. Suara Long Chen bergema di udara. Kata-katanya seperti palu yang memukul hati orang. Setelah memikirkan murid-murid yang telah berjuang sampai mati, mata semua orang memerah. Di mata para jenius surgawi itu, mungkin kita dipandang sebagai semut. Tapi di mata ayah kita, ibu kita, keluarga kita, kita adalah dunia mereka. Kami adalah kemuliaan terbesar di hati mereka. Kami tidak menyukai pertempuran dan pembunuhan karena itu hanya membuat kami kesakitan. Tetapi beberapa orang dengan ambisi liar dan skema rahasia tetap memandang kami sebagai bidak catur, sebagai babi untuk disembeli, sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan sekarang, ketika benua surga bela diri berada di ambang krisis, ketika kita semua harus bersatu untuk melawan musuh bersama kita, kenyataannya adalah bahwa sementara kita ingin bekerja sama dengan mereka, mereka melihat kita sebagai orang bodoh. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mereka? Ketika pertempuran era kegelapan datang, siapa yang tahu apakah kita akan menjadi domba yang dikirim ke mulut harimau? Keluarga surgawi itu kuat, tapi jadi apa? Kita bisa melihat sikap mereka dari Feng Fei dan Zhao Ritian. Kita tidak bisa mempercayakan hidup kita kepada mereka. Mereka tidak layak mendapatkan kepercayaan kita. Oleh karena itu, kita hanya bisa mempercayai diri kita sendiri dan mengandalkan diri kita sendiri. Dengan berdiri bersama dengan saya, Anda mempercayakan hidup Anda kepada saya. Aku, Long Chen, tidak akan mengecewakan kalian. Mulai hari ini, kita adalah keluarga. Kami tidak akan memohon kepada orang lain atau membuat tuntutan yang berlebihan. Kami tidak akan percaya pada nasib atau menaruh harapan kami pada keberuntungan. Kami akan menggunakan kekuatan kami sendiri untuk melindungi keluarga kami, untuk melindungi benua surga bela diri, untuk menghadapi pertempuran di era kegelapan. Kami akan berjalan di jalan kami sendiri. Suara Long Chen menabrak udara dalam gelombang, dipenuhi dengan kemarahan dan kecemburuan. Setelah dikecewakan oleh keluarga dewa berulang kali, dia tahu dia tidak bisa mengandalkan mereka lagi. Yun Tian adalah putra seorang penguasa. Jika Yun Tian bersedia mengangkat spanduk itu, Long Chen akan bersedia membantunya sepenuhnya. Namun, Yun Tian tampaknya memiliki banyak rahasia, dan mungkin dia memiliki misinya sendiri. Dia tampaknya tidak bergabung dengan para ahli dari benua surga bela diri. Long Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Yun Tian. Namun, dia tahu bahwa para pejuang di depannya ini telah mempercayakan hidup mereka kepadanya. Beberapa bahkan berjuang sampai mati untuknya. Karena itu, dia harus memikul beban ini. Meskipun sangat menyadari betapa beratnya beban ini, dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi laki-laki jika dia tidak menanggungnya. Magang senior saudara Long Chen, selama itu bersamamu, kami tidak akan mengerutkan kening bahkan jika kami mendaki gunung pedang atau turun ke lautan api. Meskipun kamu bukan putra soverein atau tunas soverein, kamu adalah pria berdarah panas yang bisa kita ikuti dengan tulus. Kami akan berjalan melalui api dan menawarkan hidup kami untukmu. Kamu adalah penguasa di hati kami. Kami sepenuhnya mempercayai Anda. Raungan emosional terdengar. Mereka yang datang ke sini semuanya berada pada level jenius. Bahkan saat mereka mengucapkan kata-kata ini, tidak ada satu orang pun yang merasa bahwa mereka tidak bahagia. Tidak ada satu orang pun yang merasa bahwa mereka sedang mengisap. Di antara para ahli ini, ada hubungan spiritual dan berdarah. Mereka berjuang bersama untuk tujuan yang sama. Mereka tidak akan menyesalinya bahkan jika mereka harus mati seratus kali. Asal-usul dan pengalaman Long Chen membentuk resonansi dengan mereka. Mereka tahu dia tidak pernah tunduk pada siapapun. Bahkan mereka yang membencinya tidak dapat menodai karakternya. Meskipun dia memiliki banyak musuh, tidak ada yang bisa mempertanyakan karakter itu. Ini adalah karisma spesifik Long Chen, sesuatu yang telah menarik banyak orang dan membuat mereka rela mengorbankan hidup mereka untuknya. Tidak ada kebohongan, hanya ketulusan. Setelah itu, Long Chen menangkupkan tinjunya ke semua orang, menyebabkan keheningan turun sekali lagi. Ketika kita keluar, saya percaya bahwa berbagai kekuatan akan berkumpul, menunggu kita. Mereka masih tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi begitu kita keluar, dunia kemungkinan besar akan jungkir balik. Persiapkan dirimu. Begitu kita keluar, apa yang menanti kita adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pakar di atas Netter Passage mungkin tampak menekan kita. Petik 2. Saya tidak takut. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Kematian. Saya lebih suka hancur seperti batu giok daripada bertahan hidup sebagai batu bata. Petik 2. Kita akan berjuang bersama. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan yang besar, kita bisa menghancurkan yang kecil. Karena mereka tidak peduli dengan keselamatan benua surga bela diri atau gambaran besarnya, mengapa kita harus menyerah pada mereka? Bunuh satu dan Anda seimbang, bunuh dua dan Anda mendapat untung. Petik 2. Kita semua bisa bertarung sampai mati. Pada akhirnya, benua surga bela diri akan dihancurkan. Kami hanya akan maju satu langkah. Kemarahan melonjak di antara mereka. Mereka tahu bahwa di masa krisis ini, berkelahi di antara mereka sendiri adalah hal yang paling bodoh. Mereka tidak ingin bertarung, tetapi satu-satunya pilihan mereka adalah dibunuh. Pada akhirnya, selalu ada beberapa orang bodoh. Mereka hanya bisa bertindak bodoh dengan mereka karena tidak ada pilihan lain. Entah bertindak bodoh atau kehilangan nyawa mereka. Itu adalah pilihan yang sederhana. Tidak ada yang akan memilih yang terakhir, tapi itulah yang membuat mereka marah. Mereka adalah ikan yang terperangkap dalam perangkap dengan sekelompok orang bodoh, yang menolak untuk bekerja sama untuk keluar dari perangkap, memaksa mereka untuk bertarung sampai mati bersama mereka. Hal-hal tidak sepesimis yang Anda bayangkan. Selama kita bersatu, kita masih punya harapan. Duduk, berdiri, regangkan, lakukan apapun untuk memasuki kondisi terbaik Anda. Besiaplah untuk pertempuran, kata Longchen. Ya, semua orang segera mulai mengedarkan aura mereka. Mereka harus siap menghadapi pertempuran kapan saja. Kau pergi begitu cepat, sangat disesalkan. Lingxi berjalan mendekat. Pada saat yang sama, para pejuang Ras Luwospirit turun dari pohon induk, menyaksikan Longchen dan yang lainnya pergi. Setiap orang di sini adalah dermawan bagi Ras Luwospirit. Tanpa mereka, Ras Luwospirit akan kehilangan pohon induk mereka. Jika pohon induk mati, maka mereka juga tidak ingin hidup. Mereka sangat menyayangkan hal ini. Tetapi Longchen dan yang lainnya adalah orang-orang dari dunia yang berbeda, jadi mereka akhirnya harus pergi. Tidak ada perjamuan yang tidak pernah berakhir. Ras Luwospirit adalah Ras yang baik, jadi Anda harus diberkati oleh surga untuk melanjutkan selamanya. Bagi kami, kenangan kami tentang Anda tidak akan pernah terlupakan. Kami mengalami waktu paling damai dalam hidup kami di sini, dan bantuan pohon induk juga telah meningkatkan kekuatan kami. Kami semua benar-benar berterima kasih, kata Longchen. Kata-katanya tulus. Kemampuan untuk memahami segala sesuatu di dalam tau surgawi di puncak pohon induk benar-benar sangat bermanfaat bagi semua orang. Meskipun Lingxi tidak mengatakan apa-apa, Longchen tahu bahwa pohon induk telah mengorbankan banyak sumber energinya untuk mereka. Mungkin sumber energi itulah yang Ye Ming dan yang lainnya rencanakan untuk diam-diam dibagi di antara mereka sendiri. Ras Luwospirit tidak pernah berhutang apapun pada Longchen. Jika Liki tidak mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkannya, mungkin dia sudah mati. Oleh karena itu, dialah yang mendapat manfaat dari Ras Luwospirit. Namun, karena membayar kembali hutang budi ini, dia akhirnya menyeret aliansi surga bela diri, keluarga Beitang, keluarga Namong, dan yang lainnya, yang melibatkan begitu banyak kematian. Longchen dipenuhi rasa malu atas ini. Karena inilah Longchen tidak lagi ingin bertarung sendirian. Dia bersedia untuk mengambil beban berat ini dan mengikat kehidupan semua orang bersama-sama. Lingxi tersenyum. Kami telah menguduskanmu sebagai dewa kami. Kami akan melakukan seperti yang Anda inginkan. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Lingxi menempelkan dahinya ke dahi Longchen, mengejutkannya. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba terdengar di kepalanya, dan tanda berbentuk daun dicap di dahinya. Setelah itu, Rune itu dengan cepat memudar seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Lingxi kemudian menekan tangan kanannya ke dadanya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Longchen. Tanda kehidupan pohon induk sekarang terhubung dengan Anda. Mungkin suatu hari, ras luwospirit kami akan memiliki kesempatan lain untuk bertarung bersama Anda. Petik 2 Tepat pada saat itu, tanda di sekitar tubuh semua orang tumbuh dengan cepat. Longchen bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal ketika kekosongan berputar, menelan semuanya. Semua orang dari benua surga bela diri menghilang. Bab 2549 Ye Liangchen Suatu hari yang lalu, di benua surga bela diri, tempat wilayah Suan Selatan dan Barat Dataran Tengah bertemu, ruang mulai bergetar. Setelah itu, pintu spasial raksasa muncul di udara. Pintu ini tertutup rapat, tetapi gemuruh menyebar darinya bersama dengan aura kekerasan. Seluruh sentral planes bisa merasakan energi dunia yang menakutkan. Ini adalah hari kesembilan sejak para murid dari benua surga bela diri telah memasuki dunia bintang bidang surgawi. Meskipun hanya sembilan hari, sembilan hari itu terasa sangat lama bagi mereka. Berbagai ahli benua bergegas ke pintu spasial ketika itu muncul. Aliansi surga bela diri, Pilvali, Jalur Rusak, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, Binatang Suan, semua senior dari berbagai kekuatan berkumpul. Hmm, tampaknya ada lebih sedikit penatua dari aliansi surga bela diri sekarang. Petik 2 Tunggu, Periksa Aura Mereka Ketika Ku Jianying, lelaki tua itu, Li Tian Suan, dan para tetua lainnya dari aliansi surga bela diri muncul, yang lain terkejut. Yang lain menemukan bahwa aura mereka telah mencapai langkah keempat netter passage, tetapi mereka juga kehilangan beberapa wajah yang mereka kenal. Harus diketahui bahwa pada saat ini, semua tetua akan keluar untuk menyambut murid-murid mereka kembali. Saya mendengar bahwa para tetua Martial Heaven Alliance menggunakan pil obat untuk menyerang secara paksa langkah keempat dari netter passage. Sebagian dari mereka mati karenanya, bisik seseorang. Betapa kejamnya, hidup mereka telah mencapai batasnya, namun mereka masih dengan paksa mencoba menerobos. Kemungkinan gagalnya terlalu tinggi. Huff, Sekelompok Idiot Bodoh. Setidaknya banyak dari mereka telah mati. Sementara semua orang hanya berbisik, satu orang berbicara dengan keras. Itu jelas disengaja. Keras Iblis Laut. Pasukan jutaan setan laut terbang di atas. Mereka sengaja memanggil tubuh asli mereka, menjadikannya sebesar gunung. Mereka memiliki tiga pemimpin dalam bentuk manusia, dan yang paling depan memiliki mahkota emas. Itu adalah sesepuh berwajah dingin. Enam tanduk emas menonjol melalui mahkotanya. Matanya bersinar seperti lentera, dan cahaya surgawi keluar setiap kali mereka terbuka. Orang tua ini tampaknya menjadi satu dengan langit dan bumi. Seseorang di atas nether passage. Hati semua orang bergetar. Keras Iblis Laut sebenarnya telah mengirim seorang ahli di atas nether passage, dan bukan hanya satu. Tampaknya dua lainnya telah mencapai tingkat yang sama. Dua lainnya botak, dengan kepala yang sangat mengkilap. Selain itu, mereka memiliki kulit kura-kura di punggung mereka dan garis-garis aneh di wajah mereka. Berdiri di sana, mereka berdua juga tampak menyatu dengan langit dan bumi. Rasanya seolah-olah pandangan dari mereka bisa menghancurkan dunia. Mereka mengirim tiga ahli di atas nether passage sekaligus. Apa yang direncanakan ras Iblis Laut? Apakah ini pertunjukan kekuatan? Ras Iblis Laut menghina aliansi surga bela diri secara terbuka. Mereka jelas tidak datang dengan niat baik. Mencari kematian, teriak lelaki tua itu dengan marah. Jutaan ahli benar sama marahnya dengan dia. Bagaimanapun, para senior dari Martial Heaven Alliance itu telah mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk berguna di medan perang di masa depan. Masing-masing dari mereka adalah pahlawan. Untuk ras Iblis Laut yang mengejek para senior yang jatuh itu langsung memprovokasi mereka. Mereka terlalu arogan, jenis arogan yang tidak punya otak. Tenang, Ku Jianying meraih lelaki tua itu. Orang tua itu juga telah maju ke langkah keempat, tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai tingkat ini, bukan pil obat. Baru saja maju, auranya belum stabil, jadi dia sangat mudah marah saat ini. Meskipun demikian, temperamen lelaki tua itu selalu buruk, jadi jika bukan karena Ku Jianying yang menahannya, dia akan menyerang sekarang. Sekelompok semut, Anda akan mati dalam pertempuran mendatang di era kegelapan. Perjuangan musiasia, kata salah satu tetua botak dengan cangkang kura-kura di punggungnya. Ejekan sebelumnya juga datang darinya. Aliansi surga bela diri sangat kurang. Mereka bahkan tidak mengeluarkan satu orang pun di atas Netter Passage, membuang wajah dari kekuatan yang begitu besar. Aliansi surga bela diri telah benar-benar jatuh. Apa? Kami sedang membicarakanmu? Apakah kamu tidak setuju? Pena tua botak lainnya juga angkat bicara. Keduanya tampak identik, dan bahkan cara mereka berbicara pun sama. Berengsek, apakah kamu pikir cangkang kura-kura itu akan melindungimu? Bawa pantatmu ke sini dan aku akan menghancurkan cangkang sialan itu. Teriak orang tua itu. Para tetua botak tersenyum dingin. Mereka akan melangkah maju ketika sesepuh dengan mahkota emas mendengus. Apa yang harus diperjuangkan dengan pemula Netter Passage? Jangan kehilangan muka. Kedua tetua botak berhenti dan melirik lelaki tua itu. Anggap dirimu beruntung, atau kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk melihat pertempuran era kegelapan. Saya tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya. Tuhan muda kita akan mendapatkan warisan Dewa Laut setelah membuat terobosan di dunia bintang bidang surgawi. Selanjutnya, begitu dia menembus ke peringkat ke-13, tulang surgawinya akan terbangun dan dia akan dapat memanggil tubuh Dewa Laut yang sebenarnya. Pada saat itu, kalian semua akan berada di bawahnya. Tidak ada satu orang pun yang akan cocok untuknya, dan bahkan kecambah Sovereign hanya akan menjadi daun hijau dibandingkan dengan dia. Mungkin sebagian besar dari kalian akan memiliki kesempatan untuk menyerah, tetapi Long Chen pasti akan terbunuh. Petik 2 Bahkan tunas Sovereign akan menjadi daun hijau. Kata-kata yang sombong. Apakah kamu tidak takut tersedak oleh kata-kata besar seperti itu? Tepat pada saat ini, suara sedingin es terdengar. Suara itu ternyata sangat mudah di tempat yang dipenuhi para senior ini. Namun, meskipun masih muda, itu menciptakan resonansi dengan langit dan bumi. Terkejut, semua orang melihat ke atas untuk melihat kereta perang emas bergegas. Itu seperti bintang jatuh emas. Tanda kereta perang bersinar, membuatnya tampak seperti matahari yang terik. Itu terlalu terang untuk dilihat secara langsung. Ketika rune kereta perang perlahan memudar, mereka menyadari bahwa ada puluhan ribu prajurit di atasnya, semuanya mengenakan baju besi perak. Masing-masing dari mereka melepaskan niat membunuh yang berat dan udara yang berdarah. Niat membunuh ini bukanlah sesuatu yang bisa dilatih. Itu adalah hasil dari pembantaian yang tak terhitung jumlahnya, dari berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Ada seorang pria berjubah putih berdiri di depan kereta perang. Setelah melihatnya, semua orang melompat. Dia memiliki mata vertikal ketiga, tetapi mata itu tertutup. Namun, hanya dengan melihatnya membuat orang merasa merinding mereka meledak. Rasa bahaya besar memenuhi hati mereka. Hanya berdiri di sana, energi dausurgawi berputar di sekelilingnya, seolah ingin dia menggunakannya. Ini adalah fenomena yang mengejutkan di mana para dausurgawi melemparkan diri mereka kepadanya untuk digunakan. Ini adalah sesuatu yang orang-orang di sini belum pernah lihat sebelumnya. Jadi bagaimana jika dia memanggil tubuh asli dewa laut? Tempat ini adalah benua surga bela diri, dan penguasa bisa menekannya dengan lambayan tangannya. Jika Anda tidak menyukainya, maka begitu raja Anda keluar, saya, Ye Liangchen, akan bersedia memberikan tampilan untuk Anda pahami, kata pria berjubah putih itu, tangannya tergenggam di belakangnya. Bahkan di hadapan sesepuh dengan mahkota emas, dia tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Huff, tunas soverein dari keluarga Ye cukup arogan. Saat ini, tau surgawi kacau, dan penguasa belum muncul. Siapa yang tahu apakah soverein akan muncul di era ini atau tidak? Anak-anak muda seharusnya tidak begitu sombong. Ras saya adalah keturunan dewa laut dan kami ditakdirkan untuk bangkit selama era ini. Kehendak surga tidak bisa dilanggar. Jika Anda mengucapkan kata-kata besar seperti itu, Anda tidak akan dapat menariknya kembali nanti. Kamu akan kehilangan sedikit muka, kata sesepuh bermahkota dengan senyum tipis. Sepertinya dia sudah tahu status Ye Liangchen, tapi dia tidak peduli. Kemampuan surga wiras ular laut enam tanduk hanya dapat menunjukkan potensi penuh mereka setelah mencapai peringkat ke-13. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Ketika yang disebut rajamu mencapai peringkat ke-13, aku akan menghancurkannya. Ye Liangchen mendengus. Bocah bodoh, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Tanya salah satu tetua botak. Setelah itu, Ye Liangchen meliriknya. Tiba-tiba, mata ketiganya terbuka dan kekosongan bergetar. Akibatnya, darah menyembur keluar dari dada sesepuh botak itu. Pada titik tertentu, potongan raksasa muncul di sana. Penatua botak kemudian menatap Ye Liangchen dengan kaget. Seorang budak berpikir dia bisa berbicara di sini. Jika kamu berani ribut lagi, bahkan jika tuanmu berdiri di sampingmu, aku akan tetap membunuhmu, kata Ye Liangchen. Mata ketiganya sudah tertutup. Penatua botak terkejut dan marah, tetapi dia tidak berani berbicara. Semua orang tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Ye Liangchen baru saja membuka mata ketiganya. Dia bahkan tidak bergerak, tetapi seolah-olah tetua botak itu telah ditusuk oleh pedang. Penatua itu adalah eksistensi di atas Netter Passage. Mengingat dia berasal dari ras kura-kura, kekuatan pertahanannya pasti sangat mencengangkan. Oleh karena itu, fakta bahwa dia terluka secara diam-diam sangat mengerikan. Ye Liangchen jelas berada di alam Netter Passage, tetapi dia mampu melukai sesepuh botak dengan mudah. Orang tua, Ku Jianying, dan yang lainnya tercengang. Ye Liangchen tampak lebih menakutkan daripada Feng Fei. Mengapa sosok seperti itu tidak memasuki Starfield Divine World? Apakah karena dia merasa itu tidak berharga? Anak muda, jangan terlalu sombong. Jika bukan karena masa mudamu, aku tidak akan begitu sopan, kata sesepuh yang dimahkotai dengan marah. Karena masa mudaku, tolong, itu karena keluarga dewa, bukan? Jaga anjing Anda dan beritahu dia untuk tidak membuat suara saat tuannya berbicara. Kalau tidak, itu akan kehilangan mukamu, cibir Ye Liangchen. Setelah itu, Ye Liangchen tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Dia sudah mengalihkan pandangannya ke Ku Jianying. Saya mendengar bahwa benua surga bela diri memiliki seorang lelaki kecil yang begitu sombong sehingga tidak menempatkan bahkan keluarga surgawi di matanya. Alasan saya berkenan untuk turun ke sini adalah untuk menekannya. Saya mengatakan ini agar Anda siap secara mental. Petik 2. Ku Jianying terkejut, juga marah. Pakar ini benar-benar datang untuk menekan Longchen. Keluarga surgawi benar-benar sudah keterlaluan. Ye Liangchen, jika kamu akan mengatakan itu, maka kamu tidak memberiku, Long Aotian, wajah apapun. Suara arogan terdengar bersamaan dengan raungan yang menggelegar. Setelah itu, mereka bisa melihat seekor binatang raksasa terbang di udara. Bab 2.550 Panjang Aotian. Seekor macan tutul raksasa dengan bulu hitam mengilap datang bergegas seperti sambaran petir hitam. Dengan lompatan terakhirnya, ia meraung dan gelombang suara yang keras mengguncang kehampaan. Macan tutul itu membawa kereta yang terbuat dari emas abadi, dan kereta itu begitu besar sehingga seperti seluruh istana. Puluhan ribu ahli muda berjubah putih berdiri di atasnya, semuanya mengenakan pedang diikat pinggang mereka. Setelah kereta berhenti, empat gadis cantik berjubah putih membuka pintu, dan seorang pria berjalan keluar. Pria jangkung dan kurus ini memiliki rambut hitam sebahu. Dia sangat tampan dengan mata yang cerah dan alis yang tajam. Jubah putihnya tidak tersentuh debu. Sebuah cincin cahaya selebar tiga kaki berada di belakang kepalanya, dan sepertinya ada matahari, bulan, dan bintang-bintang yang berputar di dalam cincin itu. Cahaya surgawi menyelimutinya, membuatnya tampak seperti Raja Surgawi. Begitu dia tiba, semua orang dengan jelas merasakan energi surgawi Dao mengalir ke arahnya, seolah-olah bersujud kepadanya. Sepertinya tatapan darinya bisa mengendalikan Dao. Kereta orang ini juga memiliki tanda keluarga dewa. Dengan kata lain, kecambah soverein yang menakutkan baru saja muncul di antara keluarga dewa. Long Aotian, mengapa aku harus memberimu wajah? Apakah Anda lupa bahwa orang yang disebut Long Chen yang tidak memberi kami wajah apapun ketika kami menjalani kesengsaraan kami di jalan imemorial? Untungnya, kepala turun tangan tepat waktu, mengirim kami ke dunia lain untuk menyelesaikan kesengsaraan kami. Jangan bilang kamu lupa, saya sudah menyelidiki dan tahu bahwa Long Chen ini adalah Long Chen yang sama dari dulu. Apakah Anda memberi tahu saya bahwa Long Aotian yang selalu sombong akan melupakan ini hanya untuk menerima anjing yang setia? Mungkin Anda bisa melupakannya, tapi saya, Ye Liang Chen, tidak bisa. Jika Anda tidak menyukainya, mengapa kita tidak bertaruh sekarang? Kita bisa bertaruh apakah aku bisa membunuhnya atau tidak begitu dia keluar, kata Ye Liang Chen, sama arogannya seperti sebelumnya. Long Aotian mengerutkan kening, Ye Liang Chen, waktu telah berubah. Benua surga bela diri mengharuskan semua orang yang berguna untuk bersatu, karenanya, setiap keluhan masa lalu dapat diselesaikan setelah era kegelapan. Bertengkar di antara kita sendiri hanya akan membuat kita kehilangan muka. Haha, menyerah. Kehilangan muka. Apakah Anda pikir keluarga Ye saya bodoh? Keluarga panjang Anda tidak peduli dengan potensi Long Chen. Anda hanya ingin rahasianya. Anda ingin tahu bagaimana dia mengangkat sekelompok sampah menjadi elit. Apakah berbicara begitu menarik? Menurut Anda siapa yang bisa Anda tipu? Ye Liang Chen tertawa menghina. Semua orang yang hadir menyadari bahwa Ye Liang Chen berasal dari keluarga Ye keluarga surgawi, sementara Long Aotian berasal dari keluarga panjang keluarga surgawi. Ada desas-desus bahwa kedua keluarga memiliki beberapa konflik di antara mereka. Tidak heran mereka berdua akan segera bertindak begitu bermusuhan satu sama lain. Namun, kata-kata Ye Liang Chen benar-benar tajam. Dia tidak memberi keluarga Long wajah apapun, secara langsung mengatakan bahwa perawatan keluarga Long untuk Long Chen hanyalah jebakan. Saat mereka bentrok, lebih banyak ahli tiba. Semua tokoh besar dari benua surga bela diri telah berkumpul, jadi kata-kata Ye Liang Chen menyebabkan sedikit diskusi pribadi. Bagaimanapun, kata-katanya sangat masuk akal. Ada banyak hal yang tidak masuk akal tentang kebangkitan Long Chen. Dia telah menjadi sampah dikultivasi tetapi tiba-tiba melonjak. Hal yang paling tidak bisa dijelaskan adalah dia telah mengangkat sekelompok sampah bersamanya, mengubah sekelompok orang biasa-biasa saja menjadi Dragon Blood Legion yang mengejutkan dunia. Siapapun dengan otak sekecil apapun akan tahu bahwa Long Chen pasti memiliki beberapa rahasia. Namun, ketika posisinya naik, orang-orang menyerah untuk mencari tahu. Tidak ada yang berani mengejarnya. Namun, sekarang Ye Liang Chen menyebutkannya, hati semua orang bergetar. Meskipun keluarga surgawi adalah eksistensi tertinggi, apakah keluarga Long berniat mempelajari rahasia Long Chen benar-benar tidak diketahui. Beberapa orang merasa hormat atas betapa tajamnya kata-kata Ye Liang Chen. Sama seperti itu, dia berhasil membuat beberapa konflik antara Long Chen dan keluarga Long. Tatapan Long Aotian berubah lebih dingin. Ye Liang Chen, jangan menilai hati seorang bangsawan dengan karakter pria kecil yang picik. Aku, pria kecil yang picik. Hahaha, jika keluarga panjangmu benar-benar bangsawan, saat itu, keluarga panjangmu tidak akan. Diam. Teriakan Long Aotian seperti guntur yang mengguncang telinga dan jiwa semua orang. Setelah itu, mereka tanpa sadar bergetar. Suara itu seperti perintah dewa yang marah. Sungguh keinginan yang menakutkan. Orang-orang ngeri karena teriakan ini mengandung tekanan kekerasan. Pada saat itu, mereka telah kehilangan koneksi ke energi surgawi dao. Sepertinya teriakan dari Long Aotian bisa menghilangkan energi surgawi dao mereka. Itu mengejutkan semua orang. Kekuatan macam apa ini? Tanpa energi surgawi dao, bagaimana orang bisa bertarung? Dia benar-benar layak menjadi tunas soverein. Dia telah mulai bergabung dengan Tau Surgawi di lingkaran besar Netter Passage. Dia pada dasarnya setengah langkah kerana itu. Petik 2 Pembicaranya adalah yang paling senior dari semua tetua di benua surga Beladiri. Dia adalah bulu surgawi taois dari Istana Surgawi. Tidak ada yang tahu usia sebenarnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa semua orang di generasinya telah meninggal. Bulu surgawi taois selalu mempertahankan penampilan seseorang di usia 20-an, membuat banyak wanita iri. Dia adalah satu-satunya yang mampu mempertahankan basis kultivasi mereka dan terlihat selamanya. Di dunia kultivasi, ada banyak pria tua tetapi sedikit wanita tua. Banyak wanita takut menjadi tua, sehingga mereka mengorbankan banyak umur panjang mereka untuk mempertahankan penampilan awet muda mereka. Begitu umur panjang mereka habis, mereka lebih baik mati cantik. Oleh karena itu, bulu surgawi taois adalah keberadaan yang sangat misterius di benua surga Beladiri. Karena itu, dia langsung menarik perhatian semua orang ketika dia berbicara. Senior, apa ranah di atas nether passage? Kenapa tidak bisa disebutkan? Tanya seseorang. Ekspresi banyak orang berubah ketika orang itu mengajukan pertanyaan. Dia adalah seorang penatua yang basis kultivasinya telah mencapai langkah ketiga nether passage. Tetapi meskipun demikian, pemimpin sekte segera menyeretnya kembali, menegurnya, dan meminta maaf kepada bulu surgawi taois. Bulu surgawi taois tersenyum sedikit. Itu tidak bisa dikatakan. Itu karena alam berikutnya berhubungan dengan surga. Berbicara tentang itu akan menarik karma. Dalam setiap generasi, orang pertama yang menyebut nama itu akan memiliki karma yang mengincar mereka, dan kemungkinan besar mereka akan langsung mati. Ini dapat dianggap sebagai peringatan oleh taois surgawi. Jika Anda tidak keberatan saya membuat tebakan yang lancang, saya akan mengatakan itu karena taois surgawi tidak senang dengan mereka yang berbicara tentang alam ini. Mereka yang memancing kemarahan taois surgawi semuanya memiliki akhir yang buruk. Bukankah pulau nasib surgawi hancur karena ini juga? Mereka hanya mampu menebak sehelai rambut takdir yang paling kecil. Selain itu, mereka hanya bisa menjadi manusia surgawi tetapi bukan taois surgawi. Jika mereka mencoba untuk meramal sifat taois surgawi, mereka sudah lama dihancurkan. Karma ini adalah mengapa begitu banyak orang tahu nama alam ini, tetapi menolak untuk memberitahu murid-murid mereka. Ini akan menarik karma baik bagi pembicara maupun pendengar. Kecuali kalau. Kecuali apa? Semua orang buru-buru bertanya. Kecuali ada seseorang yang menebak nama alam ini. Dengan menyuarakan rahasia nasib ini, nama ini tidak akan lagi tabu. Namun, orang yang mengatakan itu pasti akan berada dalam masalah dan ditargetkan oleh surga. Makanya generasi senior mengingatkan juniornya untuk tidak menebak-nebak. Jika mereka menebak dengan benar, itu tidak akan baik untuk mereka, kata bulu surgawi taois. Semua orang tiba-tiba mengerti. Tak heran jika mereka selalu dicaci maki saat menanyakan hal ini kepada seniornya. Tidak, itu juga tidak masuk akal. Jika tidak bisa dibicarakan, mengapa begitu banyak orang mengetahuinya? Karena di antara generasi senior, ada beberapa orang yang tidak beruntung untuk meneriakkannya. Orang-orang itu meninggal tetapi memberi manfaat bagi orang lain. Itu sebabnya orang-orang di generasi itu tahu nama itu, tetapi mereka tidak bisa mengatakannya, desah seorang lelaki yang sangat tua dengan tongkat. Aku ingin tahu sial mana yang akan menjadi kali ini. Tidak diketahui siapa yang menggumamkan ini. Semua orang saling memandang. Tampaknya rahasia ini akan segera terungkap. Benua surga bela diri telah memasuki usia yang paling berkembang, dan para jenius bersiap untuk menyerang alam berikutnya. Begitu mereka melakukannya, pasti akan ada seseorang yang secara tidak sengaja meneriakkannya untuk orang lain. Long Aotian, jangan merendahkanku. Dalam 37 pertempuran kami, kami tidak pernah berhasil menentukan pemenang. Apa menurutmu tenggorokan yang lebih besar bisa membuatku takut? Menanggapi raungan Long Aotian, Ye Liang Chen hanya mencibir. Tapi dia tidak menyebutkan topik itu lagi. Ye Liang Chen, denganku di sini, kamu tidak bisa membunuh Long Chen. Keluarga surgawi juga tidak akan mengizinkan Anda melakukannya. Jika Anda hanya ingin mempermalukannya sedikit, mungkin keluarga dewa tidak akan peduli, tetapi Anda harus menghadapi hukuman yang berat jika membunuhnya. Long Aotian memperingatkan. Itu hanya seekor anjing. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Apakah Anda pikir keluarga dewa akan mengambil hidup saya hanya karena seekor anjing? Hari ini, saya akan membunuh Long Chen. Kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Kami bisa bertaruh jika Anda mau, kata Ye Liang Chen dengan ringan. Tepat pada saat ini, kereta perang lain datang bergemuruh. Setelah melihatnya, Ye Liang Chen mencibir. Jiang Wu Chen telah datang juga. Sekarang, setiap orang yang harus menderita kesengsaraan itu telah datang. Mari kita lihat bagaimana Anda menghentikan kami berdua. Petik 2 Petik 3